Selamat malam Bapak Ibu semua Kita ketemu lagi di mata kuliah penganggaran perusahaan Ini periode kedua semester ini Dan mata kuliah ini akan diajarkan oleh Bapak Ditya Wardana SSTMSA Untuk selama tujuh pertemuan ke depan nanti akan didampingi oleh saya sendiri Baik, nanti dalam mata kuliah ini nanti Bapak Ditya akan memaparkan Materi penganggaran perusahaan Dan ada sesi tanya-jawab juga nanti di akhir setelah presentasi Bapak ya Kemudian nanti Bapak Ibu untuk bertanya Monggo bisa bertanya dengan Bapak Ditya bisa sharing-sharing Kita disini belajar bareng Baik, sebelum perkuliahan dimulai kita bisa berdoa dulu Menurut keyakinan dan agama masing-masing berdoa dipersilahkan Baik, berdoa selesai Baik, tanpa berpanjang lebar Bisa segera dimulai dengan Bapak Ditya Waktu dan tempat kami bersilahkan Oke, terima kasih Mas Sandy Oke, teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera bagi kita semua Oke, ini kayaknya ada satu chat Ini dari siapa? Oke, dari Bu Elisa Oke, silakan Bu Elisa bisa dilanjutkan Semoga mungkin teman-teman yang sambil kerja Atau mungkin ada aktivitas lain Bisa ini ya Bisa berbagilah dalam artian Sambil kerja mungkin sambil mendengarkan materi Semoga apa yang saya sampaikan ini juga Bisa memberikan ilmu tambahan Atau manfaatlah bagi teman-teman semua Oke, sepertinya disini sudah ada nama yang gak asing ya Saya yang ingat ini ada Bu Barlif Nah, ini yang saya ingat ini Ini kalau gak salah Halo Bu, sehat Bu? Lagi flupa nih Lagi flupa Ya, ini saya ingat Bu Barlif ini Waktu itu ikut di mata kulakotansi manajemen Kalau gak salah sama Bu Barlif Oke Nah, kalau yang lainnya saya agak-agak Ini ya agak-agak lupa Soalnya saya ingat Bu Barlif waktu itu Mungkin dari Bu Yohana ya Sudah pernah ketemu dengan saya Atau baru pertama kali Bu Yohana? Sudah Pak, sudah pernah sama akutansi manajemen Akutansi manajemen ya Oke, berarti kalau gitu kemungkinan ini di kelas ini adalah Teman-teman yang sudah pernah saya ajar di akutansi manajemen Oke, teman-teman Intronya, sebenarnya kalau kita bicara penganggaran perusahaan ini Penganggaran perusahaan ini juga merupakan Salah satu output dari akutansi manajemen ya Sebenarnya teman-teman Jadi, seperti yang pernah saya sampaikan dulu Ya, sekalian kita sedikit review tipis-tipis ya Itu ketika kita bicara akutansi manajemen Outputnya itu kan adalah laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen Ya, nah salah satunya adalah anggaran ini Nah, itu ya Oke, saya izin share screen dulu Mas Hendy Oke Oke, teman-teman Sebelum saya masuk ke materinya ya Jadi, pasti kalau pertemuan pertama kita akan ini ya Bicara terkait dengan kontrak kuliah Ya, kontrak kuliah terlebih dahulu dalam Mata kuliah penganggaran perusahaan ini Perkuliahannya akan seperti apa Materi-materi yang akan teman-teman sampaikan Yang saya sampaikan kepada teman-teman itu Materinya akan seperti apa saja Kemudian juga paling utama adalah terkait dengan penilaian ya teman-teman ya Oke Oke, teman-teman yang pertama terkait dengan materi selama tujuh pertemuan ini Jadi, kalau selama ini saya mengajarkan Mata kuliah penganggaran dan juga praktek penganggaran Jadi, pertemuan pertama ya selalu kita akan bicara kontrak kuliah terlebih dahulu Ya kan Kemudian juga kita akan berbicara, saya akan sampaikan terkait dengan rencana pembelajaran Kita selama tujuh pertemuan ini akan seperti apa Ya Nah, jadi seperti yang bisa teman-teman lihat di slide ya Ini yang pertama adalah kontrak kuliah Kemudian kita akan membahas terkait dengan konsep penganggaran perusahaan itu seperti apa sih Ya kan Karena kalau dalam akutansi itu kita akan mengenal istilah penganggaran dan anggaran ya Jadi penganggaran dan anggaran ini tentunya memiliki definisi yang berbeda teman-teman ya Kemudian juga insya Allah kita akan membahas terkait dengan ramalan penjualan juga ya Karena begitu konsep penganggaran perusahaan teman-teman sudah Apa, saya sudah share terkait dengan hal itu Maka kita lanjut ke ramalan penjualan Di mana ramalan penjualan Oke Di mana ramalan penjualan Ini ya atau namanya adalah sales forecasting Itu adalah langkah awal sebelum kita melakukan ini ya Penyusunan anggaran ya kan Karena ya kalau kita bicara anggaran atau penganggaran ini Kita itu dipaksa untuk menjadi dukun lah ya kasarannya ya Karena kita mencoba meramal sesuatu yang akan terjadi di masa depan Ya kan terkait bisnis kita Nah seperti itu Jadi Itu yang nanti akan kita bahas ya Kemudian pertemuan minggu depan Nah kalau pertemuan minggu depan insya Allah pertemuan yang kedua Nah ini lebih ke metode-metode dalam ramalan penjualan Jadi kalau kita bicara ramalan penjualan itu kan Ramalan penjualan itu bisa saya sampaikan ada dua metode ya Ada judgment method sama ada statistik method ya Di mana kalau judgment method ya kita lebih ke arah kualitatif lah ya Nah sedangkan kalau dari segi kuantitatif kita akan mempelajari terkait dengan statistik methodnya Nah di metode-metode ramalan penjualan ini kita akan membahas lebih kepada metode statistiknya ya Gimana kita bisa menghitung ataupun melakukan sales forecasting dengan metode-metode kuantitatif ya Yang kasarannya itu sudah diakui secara statistik Nah tentunya ada banyak hal ya Ramalan penjualan ini nanti Di mana ramalan penjualan ini bukan berarti 100% harus kita pakai Karena ramalan penjualan ini tentunya perlu dipertimbangkan lagi dengan faktor-faktor lain Ya tapi setidaknya dengan mempelajari metode-metode ramalan penjualan ini Ini teman-teman bisa ini ya Bisa memahami gimana sih metode-metode perhitungan ramalan penjualan Dengan menggunakan metode statistik itu Ya kan Tentunya kalau kita bicara statistik kita akan berbicara data historis Itu sudah pasti Nah kemudian setelah ramalan penjualan sudah Kita ini ya kita pelajari bersama Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan anggaran penjualan dan anggaran produksi Ya jadi ini sesuai dengan urutannya ya teman-teman ya Jadi ramalan penjualan dulu Setelah ramalan penjualan Ya data-data sudah kita dapatkan Barulah kita akan membuat anggaran penjualan Nah kemudian anggaran penjualan itu juga sebagai dasar kita Untuk menyusun yang namanya anggaran produksi Ya seperti itu Nah kemudian setelah anggaran penjualan dan anggaran produksi Selanjutnya kita akan lebih ke anggaran biaya Saya bilang itu anggaran biaya operasional ya Karena ada anggaran bahan baku Anggaran tenaga kerja Anggaran overhead pabrik Nah kita akan bicara anggaran itu Ya Nah kemudian juga nanti akan ada anggaran Anggaran pemasaran dan anggaran biaya administrasi dan umum Ya nah itu Sepertinya itu terlewat saya masukkan Jadi nanti saya akan perbaiki sedikit kontrak kuliahnya Ya jadi ada satu materi yang terlewat saya tulis mohon maaf Yaitu ada Nanti akan ada anggaran administrasi dan umum Dan juga ada anggaran pemasaran juga Nah setelah itu kita lanjut lagi ke anggaran piutang Anggaran kas dan anggaran modal Seperti itu Kemudian dari semua data-data anggaran itu Akhirnya kita bisa menyusun yang namanya Proyeksi labaruki dan neraca Nah akhirnya di endingnya adalah Dari anggaran yang persatu-satu tadi Ada anggaran penjualan Anggaran produksi dan anggaran-anggaran lainnya Nah kita susun menjadi yang namanya anggaran komprehensif Nah itu adalah harapan Harapannya dari tujuh pertemuan ini Kita bisa mempelajari materi-materi tersebut Secara bersama-sama Oke Kemudian Nah ini ya Kalau sistem penilaian saya Kalau teman-teman yang ini ya Yang sudah saya ajar di akutasi manajemen Saya rasa sudah paham Sistem penilaian saya seperti apa Jadi tidak ada perbedaannya teman-teman ya Jadi dari kehadiran Kemudian tugas dan uas Kehadiran pasti ada 20% Ya saya paham Saya mengerti bahwa teman-teman juga ada kesibukan dalam pekerjaan Tapi tetap saya perlu menghargai teman-teman yang sudah berusaha untuk datang Di tengah kesibukannya Karena itu dari segi kehadiran Saya memberikan porsi sebesar 20% Kemudian yang kedua adalah tugas ya teman-teman ya Nah tugas ini Prosentasinya lebih besar daripada kehadiran Yaitu 35% Jadi sama seperti di kelas akutansi manajemen Dan juga di kelas akutansi kooperasi yang di semester kemarin Jadi Ketika ada tugas saya harap teman-teman bisa mengerjakan ya Kalaupun mungkin terbentur dengan ini ya Kesibukan teman-teman Pada intinya tetap mengumpulkan saja Ya mengumpulkan Meskipun terlambat it's okay Saya masih lebih menghargai teman-teman Terlambat mengumpulkan daripada tidak sama sekali Karena ya sayang juga ya Kalau tugasnya ada yang bolong satu Ya otomatis akan memberikan dampak Dan nilainya teman-teman Jadi usahakan Jika teman-teman mungkin berhalangan hadir Misalkan di hari ini itu ya Berhalangan hadir Nah bisa sedikit lebih aktif Mungkin bisa tanya ke teman-temannya Atau mungkin bisa tanya ke Mas Hendy Ya kan terkait dengan Tadi kegiatannya seperti apa Taukah ada tugas dan lain sebagainya Sepertinya juga Nanti Mas Hendy akan Ini ya Kalau misalkan ada tugas Nanti akan dibantu Mas Hendy Untuk upload tugas tersebut Di platform kanvas Seperti itu Nah kemudian juga yang terakhir adalah UAS ya teman-teman ya Nah ini ya Prosentasenya Terbesar ya teman-teman ya Karena Bisa saya sampaikan bahwa UAS ini adalah Saya bisa mengerti dari Pertemuan 1 sampai dengan Pertemuan 7 Bagaimana Terkait dengan pemahaman teman-teman Terkait dengan Materi yang sudah Pernah saya Sampaikan kepada Teman-teman Gitu ya Oke Nah Itu adalah terkait dengan Ini ya teman-teman ya Terkait dengan kontrak kuliah Terkait dengan sistem penilaian juga Sampai disini mungkin teman-teman Ada yang mau tanya mungkin ya Terkait dengan Kontrak kuliah Juga terkait dengan sistem penilaian Mungkin ada yang mau ditanyakan Seperti apa Saya rasa Sebenarnya cukup jelas ya Nah Kemudian gini teman-teman Saya kalau ngajar penganggaran perusahaan ya teman-teman ya Saya selalu lebih banyak menggunakan pendekatan praktek teman-teman ya Jadi tetap teori itu ada Tapi terkadang ketika kita mencoba sendiri Atau kita mencoba bersama-sama Mungkin pemahaman itu akan lebih baik dibandingkan ketika hanya dari teori Jadi saya mengajarkan kelas penganggaran perusahaan Saya selalu memberikan sebuah kasus yang dimana kasus itu akan kita selesaikan bersama Sehingga harapannya teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam lagi Terkait dengan materi penganggaran perusahaan ini Oke Mungkin ada yang mau disampaikan dulu Terkait dengan kontrak kuliah sama sistem penilaian Mas Endi izin nanti saya bakal ini ya Kirimkan update terkait dengan kontrak kuliah Karena sepertinya ada Satu Apa Satu Materi yang terlewat Kemarin waktu saya bikin Nah Oke Belum ada ya Oke Kalau belum ada Nah Tapi kalau pertemuan hari ini Kayaknya kita belum ada hitung-hitungannya teman-teman ya Kita lebih banyak ke teorinya dulu ya Namanya juga pengantar ya Pertemuan pertama itu selalu Kita mulai dari Banyak ceramah lah ya dari saya Tapi kembali lagi Kalau misalkan teman-teman ada yang Dirasa Membingungkan Atau mungkin penyampaian saya terlalu cepat Bisa ini ya Bisa disampaikan sehingga nanti Saya bisa batu teman-teman untuk Bisa memahami apa yang saya sampaikan Pada pertemuan hari ini Oke Yang pertama teman-teman Saya akan menyampaikan Saya akan melakukan sharing terkait dengan Konsep dasar dari penganggaran teman-teman ya Nah Seperti yang saya sampaikan tadi di awal teman-teman Dalam akutansi itu Penganggaran dan anggaran Itu memiliki definisi yang berbeda teman-teman Ya Nah sekarang kita fokus ke penganggarannya dulu Apa sih sebenarnya penganggaran itu Ya Nah Kalau kita bicara penganggaran ya teman-teman Ketika kita bicara penganggaran Atau Bahasa lainnya itu adalah Dari penganggaran itu Simpelnya adalah penyusunan anggaran Ya Jadi penganggaran itu Nama lainnya adalah penyusunan anggaran Ya Nah kalau kita bicara penganggaran Seperti yang bisa teman-teman lihat di slide Ya Itu adalah di mana proses kita Untuk menyusun sebuah rencana keuangan dari sebuah organisasi Ya kan Nah di mana yang kita Yang kita susun itu adalah rencana kerja kita Dalam jangka waktu tertentu Ya Biasanya kalau kita bicara penganggaran Jangka waktunya itu secara umum adalah satu tahun teman-teman Biasanya Ya biasanya anggaran Kalau kita dengarkan anggaran untuk satu tahun ya kan Anggaran tahun 2024 Anggaran tahun 2023 Nah biasanya Anggaran itu disusun Dalam waktu satu tahun ya Untuk kurun waktunya Ya Jadi bisa saya ulangi bahwa Penganggaran atau penyusunan anggaran Itu adalah proses Penyusunan rencana keuangan organisasi Di mana kita akan menyusun Rencana kerja Dalam jangka waktu tertentu Yang di mana pada umumnya adalah Jangka waktunya itu satu tahun Dan dinyatakan dalam satuan moneter Nah Satuan moneter itu maksudnya adalah Satuannya ya uang Ya Satuannya kalau dalam Indonesia berarti rupiah Iya kan Kita Kalau bicara penganggaran dan anggaran Satuannya itu sudah pasti rupiah Ya Jadi Tidak mungkin di ini ya Di apa namanya Dinyatakan dalam satuan lain Ya Kalaupun satuannya bukan rupiah Ya satuannya bisa dalam unit Peace PEC dan lain sebagainya Ya Yang pada intinya tetap dalam satuan Moneter Nah itu ya teman-teman ya Jadi bisa disimpulkan Intinya penganggaran ini adalah Prosesnya Ya Proses kita menyusun anggaran Nah itu yang dimaksud dengan penganggaran Ya Nah Kemudian teman-teman Sebelum kita masuk ke ini Materi yang saya Sampaikan di PPT ini ya Nah Nah Ketika kita berbicara penganggaran teman-teman ya Bisa dikatakan bahwa penganggaran itu Adalah Akhir Dari proses perencanaan dalam Sebuah perusahaan Ya Jadi Anggaran itu Proses terakhir Dari perencanaan Menyeluruh dari sebuah perusahaan Ya kan Karena kenapa Ya Proses perencanaan perusahaan itu Biasanya melibatkan Empat tahap Teman-teman Yang pertama adalah Pasti Penetapan Filosofi dan misi Itu sudah pasti Atau visi dan misi lah Gampangnya Ya Jadi Penetapan visi misi Itu adalah Langkah awal Dari sebuah perencanaan perusahaan Ya kan Dimana kita akan merumuskan Nilai-nilai dasar Dari perusahaan Tujuan utama dari perusahaan Seperti apa Dalam jangka 20 tahun ke depan Perusahaan itu ingin seperti apa Ya kan Kemudian 10 tahun ke depan Perusahaan ingin seperti apa Nah itu adalah Kita akan menetapkan Visi dan misi perusahaan Terlebih dahulu Itu sudah pasti Ya Jadi Ini apa ya Visi misi ini berarti Mencakup prinsip dasar Yang menjadi panduan Bagi Semua tindakan Dan pengambilan keputusan Dari sebuah perusahaan Ya kan Nah Misalkan nih Ya Kalau misalkan Ada perusahaan Di bidang teknologi Misalkan Ya Misalkan Dia itu punya Misi Ya Untuk misalkan Menghubungkan dunia Melalui inovasi teknologi Yang canggih Dan ramah Pengguna Misalnya seperti itu Maka Dari misi tersebut Setiap tindakan Dan setiap keputusan Dari perusahaan tersebut Pasti akan Diarahkan Untuk bisa mencapai Misi tersebut Ya kan Jadi misi itu Apa ya Kasarannya itu Bisa saya sampaikan Itu versi pendeknya Dari visi Ya kan Jadi Kalau visi tadi Itu lebih kepada Prinsip-prinsip Kemudian Keinginan perusahaan Dalam jangka waktu Yang panjang Ya kan Sedangkan misi ini Biasanya dia lebih pendek Ya kan Tujuan utama Dari perusahaan Dan arah Yang ingin dicapai Biasanya seperti itu Ya kan Nah misalkan Memberikan gambaran Siapa yang bakal Apa namanya Dilayani perusahaan Ya kan Yang ingin dicapai Sama perusahaan Seperti apa Gimana cara mencapainya Itu biasanya ada di misi Ya Nah itu baru tahap satu Nah setelah itu Kita akan masuk ke tahap kedua Yaitu Penetapan tujuan Dan strateginya Ya kan Setelah kita menetapkan Visi-misi perusahaan Langkah selanjutnya Ya tujuan Berarti tujuan itu Dia akan lebih spesifik Dibandingkan dengan misi Ya Tujuan itu berarti Sesuatu yang spesifik Yang pengen dicapai Dalam jangka waktu tertentu Ya kan Tujuan ini harus benar-benar spesifik Teman-teman Ya Istilahnya smart ya Spesifik Kemudian measurable Ya kan Achievable Kemudian relevant And timely Berarti spesifik Terukur Bisa dicapai Relevan Dan ada Batasan waktunya Misalkan nih Kalau tadi misinya itu ya Misinya itu kan Tadi kan menghubungkan dunia Melalui Inovasi teknologi yang canggih Nah misalkan seperti itu ya Nah Berarti nanti Strateginya Ya kan Ini akan melibatkan Ini ya Analisa dari Misalkan Kondisi internal Atau eksternal perusahaan Serta pemilihan tindakan Yang dianggap Paling efektif Untuk bisa memenuhi Misi tersebut Ya Jadi strategi itu Lebih ke arah Rencana tindakan Yang Yang ini ya Yang bakal Yang bakal kita gunakan Yang bakal kita rancang Untuk bisa mencapai Sebuah tujuan Nah itu adalah strategi Ya kan Nah Jadi Contohnya strategi Ini misalkan gini Tadi kan misinya ya Menghubungkan dunia Melalui inovasi teknologi Salah satu tujuannya Bisa jadi ya Kita misalkan Meningkatkan Tangsa pasar global 10% Di tahun depan Nah misalkan seperti itu Nah Strategi untuk mencapai tujuan itu Ya bisa terkait dengan Research and development Ya kan Ekspansi ke pasar baru Misalkan Kolaborasi dengan perusahaan teknologi lain Misalkan Nah itu adalah strateginya Ya kan Misinya menghubungi dunia Menghubungkan dunia Melalui inovasi teknologi Nah Kemudian Tujuannya Dari misi tersebut Bisa jadi Meningkatkan pasar global Tangsa pasar global Sebesar 10% Untuk tahun Depan Nah strateginya gimana Ya strateginya Untuk mencapai tujuan Itu bakal ngapain aja R&D Misalkan Survei kepuasan pelanggan Misalkan Ya kan Ekspansi pasar baru Dan lain sebagainya Nah itu adalah Tahap kedua dari Proses Ini ya Penuntuan perencanaan perusahaan Secara menyeluruh Yang ketiga adalah Penyusunan program Nah Ini program ini Bakal lebih detail lagi Daripada strategi Ya kan Jadi kalau kita bicara program Ini berarti Proses kita dalam Merancang dan juga Mengembangkan Rencana tindakan Yang lebih terperinci Untuk mendukung Pencapaian tujuan kita Dan juga Strategi yang Sudah kita tetapkan Ya kan Nah Misalkan tadi Kalau strateginya itu adalah Meningkatkan pangsa pasar Melalui pengembangan produk baru Ya kan Nah mungkin program yang disusun nanti Adalah peluncuran produk baru Di pasar Asia Misalkan Ya kan Nah tentunya Kalau Anda punya program ini Harus diperinci Ya kan Apa saja yang bakal dilakukan Dalam program ini Ya kan Misalkan Market analisisnya Ya kan Riset pasarnya Pengembangan produknya Strategi pemasarannya Timeline peluncurannya Seperti apa nanti Nah Itu harus mulai dipetakkan Nah disitulah program Ya Nah setelah visi misi Strategi Program Yang terakhir Barulah Penyusunan Anggarannya Tahap Akhir Dari proses Perencanaan Perusahaan yang Menyeluruh Adalah Penganggaran Yaitu penyusunan Anggaran Atau Budgeting Ya kan Yang dimana Ini akan melibatkan Perencanaan Dan pengalokasian Sumber daya Finansial Untuk bisa mendukung Program-program Yang sudah kita susun Tadi Nah itu Urutannya disitu teman Visi misi dulu Setelah visi misi Kemudian Ada strategi Ya kan Setelah strategi Ada program Nah Akhirnya Anggaran Akan disusun Berdasarkan program-program Yang sudah Anda Ini Sudah Anda Tentukan Yang sudah Anda Buat Nah itu Adalah Dimana sih Tahap penganggaran Perusahaan Di tahap Paling akhir Dari proses Perencanaan Perusahaan Secara menyeluruh Nah Sampai sini Ada yang mau Ditanyakan dulu Nggak Sebelum kita Masuk ke manfaat Dari penganggaran Belum Pak Oke Kalau belum ada Nah Manfaat penganggaran Seperti yang bisa teman-teman Lihat di slide Ya Yang pertama adalah Anggaran Sebagai Alat Komunikasi Ya Nah Kalau kita bicara Anggaran sebagai Alat komunikasi Ya Disini berarti Alat Untuk Mengkomunikasikan Rencana Manajemen Kepada seluruh Organisasi Ya kan Jadi Anggaran ini Teman-teman ya Itu berfungsi Sebagai Sarana kita Ya Ataupun Sarana Pihak-pihak Manajemen Untuk Mengkomunikasikan Rencana mereka Prioritas Mereka Kepada seluruh Anggota Dari organisasi Itu Ya kan Jadi Misalkan Divisi penjualan Saya punya Planning Seperti ini Saya punya Rencana Rencana Kerja Untuk Satu Tahun Kedepan Akan Seperti ini Komunikasikan Itu Kesemua Organisasi Perusahaan Divisi Divisi Perusahaan Itu Dikomunikasikan Semua Sehingga Divisi Produksi Dia akan Tahu Oh Ternyata Divisi Penjualan Punya Rencana Kerja Seperti itu Oh Berarti Kalau Rencana Kerjanya Seperti itu Berarti Produksi Saya Harus Seperti ini Nah Dia akan Menyusun Lagi Jadi Jadi Dari Anggaran Ini Manajemen Bisa Menyampaikan Harapannya Tujuan Yang Harus Dicapai Oleh Setiap Bagian Atau Departemen Lainnya Juga Akhirnya Karena Mengikuti Dari Rencana Kerja Saya Iya Kan Sehingga Semua Divisi Yang Ada Dalam Sebuah Organisasi Itu Bisa Memahami Arah Strategi Dan Fokus Perusahaannya Seperti Apa Iya Kan Nah Seperti itu Teman-teman Nah Kemudian Yang kedua Adalah Sebagai Alat Perencanaan Ya Jadi Kalau Kita Bicara Sebagai Alat Perencanaan Ya Berarti Disini Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Di Awal Ya Kalau Kita Bicara Anggaran Anggaran Itu Merupakan Proses Penyusunan Rencana Kerja Ya Dan Dalam Tahap Ini ya Perencanaan Menyeluruh Dari Sebuah Perusahaan Anggaran Itu Ada Di Paling Akhir Nah Itu ya Jadi Disini Penganggaran Ini Sebagai Alat Perencanaan Dimana Kita Akan Merencanakan Apa Yang Akan Kita Dalam Jangka Waktu Tertentu Yang Biasanya Satu Tahun Ya Kasarannya Itu Dalam Bentuk Moneternya Ini Rencana Kerja Saya Dan Ini Yang Saya Butuhkan Ini Sumber Daya Yang Saya Butuhkan Baik Dari Sumber Daya Ini Baik Dari Sumber Daya Finansial Kayak Manusia Kayak Dan Sumber Daya Lainnya Ya Ini Oke Nah Kemudian Yang Ketiga Yang Ketiga Ini Ya Oh Ini Screen Screen sharing Saya Is Pause Maksudnya Apa Mas Andy Bisa Dibantu Mas Andy Tiba-tiba Screen share Saya Terhenti Oke Ini Bu Siska Mau Tanya Ya Gimana Mas Oke Bu Siska Silahkan Kalau Mau Dintanya Kan Bu Siska Sudah Muncul Lagi Mas Ya Oke Oke Sorry Teman-teman Mungkin Tadi Ada Sedikit Kendala Oke Nah Kemudian Yang Ketiga Adalah Disini Sebagai Alat Alokasi Sumber Daya Ya Sebagai Alat Alokasi Sumber Daya Nah Kalau kita Bicara Ini ya Sebagai Alat Alokasi Sumber Daya Berarti Disini Anggaran Itu Akan Ini ya Membantu Dalam Mengalokasikan Sumber Daya Dimana Sumber Daya Dari Sebuah Perusahaan Pasti Terbatas Ya Kan Seperti Uang Waktu Tenaga Kerja Ya Kan Dimana Ini Ya Kan Sumber Daya Yang akan Kita Alokasikan Itu Adalah Keseluruh Bagian Organisasi Yang Memerlukan Akhirnya Ya Kan Misalkan Divisi Penjualan Dia Punya Target Penjualan Misalkan Yang Sebelumnya 50.000 Unit Jadi Sekarang Menjadi 70.000 Unit Misalkan Nah Untuk Mencapai 70.000 Unit Ini Pasti Akan Butuh Uang Ya Kan Tenaga Kerja Juga Pasti Apakah Kita Membutuhkan Ini ya Membutuhkan Mesin Baru Untuk Memproduksi Apakah Kita Perlu Ini ya Apa Namanya Rekrutmen Pegawai Baru Dan Sebagainya Untuk Bisa Menyesuaikan Target 70.000 Unit Yang Terjual Itu Ya Apakah Kita Perlu Menambah Armada Yang Kita Siapkan Untuk Ini ya Untuk Salesnya Dan lain Sebagainya Nah Itu Makanya Itu Anggaran Bisa Dikatakan Sebagai Alokasi Alat Untuk Alokasi Sumber Daya Nah Kemudian Adalah Sebagai Alat Pengungkap Teman-teman Ya Sebagai Alat Pengungkap Berarti Disini Bisa Dikatakan Bahwa Anggaran Ini Sebagai Alat Mengungkap Sesuatu Ya Teman-teman Ya Dalam Artian Yang Diungkapkan Ini Bukan Berarti Suatu Hal Yang Kasarannya Itu Bukan Hanya Seperti Hal Yang Kita Butuhkan Saja Ya Tapi Juga Bisa Mengungkapkan Adanya Sebuah Potensi Masalah Sebelum Masalah Itu Terjadi Ya Kan Jadi Dalam Proses Penyusunan Anggaran Teman-teman Itu Bisa Banget Ya Itu Bisa Banget Membuat Manajemen Itu Bisa Mengidentifikasi Potensi Masalah Atau Kendalanya Sebelum Masalah Itu Terjadi Beneran Nah Kayak Gitu Ya Kan Jadi Dengan Adanya Proses Penganggaran Ini Manajemen Bisa Mengambil Tindakan Pencegahan Ya Kan Atau Bahkan Menyesuaikan Rencananya Untuk Bisa Mengatasi Masalah Itu Tadi Ya Contoh Simpelnya Misalkan Kalau Misalkan Proyeksi Penjualan Menunjukkan Penurunan Ya Kan Nah Itu kan Masalah Berarti Ya Kan Nah Manajemen Ini Bisa Mengidentifikasi Masalahnya Ini Dulu Ya Kan Selama Proses Penyusunan Anggaran Kenapa Kok Diproyeksikan Bahwa Penjualan Kita Bakal Menurun Ada Kendala Apa Ada Masalah Apa Akhirnya Pihak Manajemen Bisa Mengambil Tindakan Untuk Bisa Meningkatkan Penjualan Atau Bahkan Mengurangi Biaya Agar Mungkin Harga Jualnya Bisa Rendah Sehingga Penjualan Kita Akan Lebih Naik Di Tahun Berikutnya Nah Itu Juga Dapat Terkuat Ketika Kita Menyusun Sebuah Anggaran Teman-teman Ya Kan Kemudian Juga Sebagai Alat Koordinasi Ya Teman-teman Jadi Kalau Sebagai Alat Koordinasi Berarti Sudah Pasti Anggaran Akan Mengkoordinasikan Aktivitas Dari Semua Organisasi Dengan Cara Gimana Ya Dengan Cara Mengintegrasikan Rencana Dari Beberapa Bagian Menjadi Satu Ya Kan Jadi Anggaran Ya Kan Itu bisa Memastikan Agar Setiap Orang Dalam Organisasi Itu Memiliki Tujuan Yang Sama Ya Kan Dengan Mengkoordinasikan Dari Seluruh Aktivitas Dari Tiap Divisi Digabungkan Menjadi Satu Tujuan Utama Kita Misi Kita Strategi Kita Ya Program Program Kita Harus Seperti Ini Maka Anggarannya Dari Seluruh Divisi Harus Bisa Men-support Program Program Yang Sudah Ditetapkan Oleh Perusahaan Nah Itu ya Jadi ya Anggaran Misalkan Anggaran Tahun 2025 Misalkan Ya Sudah Pasti Disitu Sudah Ada Rencana Dari Departemen Pemasaran Produksi Keuangan Penjualan SDM Dan lain Sebagainya Untuk Bisa Mencapai Tujuan Yang Sudah Ditetapkan Oleh Perusahaan Nah Kemudian Yang Terakhir Adalah Sebagai Alat Evaluasi Ya Jadi Anggaran Ini Akan Menentukan Tujuan Dan Sasaran Yang Dapat Dijadikan Acuan Bagi Kita Untuk Melakukan Evaluasi Terkait Kinerja Yang Sudah Kita Lakukan Atau Bahkan Kinerja Yang Akan Kedepan Seperti Apa Ya Kan Nah Jadi Misalkan Biasanya Kalau kita Sudah Punya Anggaran Biasanya Kita Akan Menyusun Yang Namanya Laporan Realisasi Anggarannya Ya Kan Oh Di Anggaran Kita Menargetkan Penjualan 100 Juta Kenapa Kok Ternyata Yang Direalisasi Kita Cuma Bisa Mendapatkan 90 Juta Ada Apa Kita Akan Melakukan Evaluasi Disitu Ada Kendala Apa Ada Masalah Apa Di bagian Mana Kendalanya Apa Yang Harus Dilakukan Berdasarkan Pengalaman Itu Maka Akan Dilakukan Perbaikan Untuk Penyusunan Anggaran Di Tahun Depan Nah Seperti itu Teman-teman Jadi Dengan Kita Bisa Memahami Keenam Manfaat Dari Penganggaran Ini Ya Teman-teman Harapannya Adalah Tentunya Manager Dari Perusahaan Itu Bisa Lebih Efektif Dalam Melakukan Penyusunan Anggaran Terkait Dengan Perencanaannya Seperti Apa Pengambilan Keputusannya Bagaimana Pengelolaan Sumber Daya Yang Ada Di Perusahaan Bagaimana Yang Akhirnya Harapannya Adalah Untuk Meningkatkan Kinerja Dan Juga Keberhasilan Organisasi Nah Itu Adalah Manfaat Dari Penganggaran Teman-teman Sampai Sini Ada Yang Mau Ditanyakan Dulu Oke Nah Lebih lanjut Teman-teman Ini Saya Dulu Sempat Ngobrol Kebetulan Dengan Teman Saya Yang Kebetulan Dia Memang Seorang Pengusaha Nah Ada Masukan Bahwa Ketika Kita Menjadi Seorang Business Manager Kita Tidak Bisa Mengabaikan Adanya Enam Faktor Yang Bakal Mempengaruhi Perencanaan Kita Kedepannya Yaitu Produk Pasar Program Distribusinya Seperti Apa Kemudian Rencana Produksi Program R&D Seperti Apa Dan Organisasinya Nah Itu Adalah Enam Hal Yang Perlu Ini Ya Mendapatkan Perhatian Dari Seorang Business Manager Kalau Produk Seperti Apa Produk Berarti Kita Harus Memperhatikan Trend Penjualan Seperti Apa Harga Produk Gimana Diversifikasi Produknya Ada Tidak Kualitas Produknya Seperti Apa Desain Produknya Gimana Ya kan Brandnya Seperti Apa Treadmark Bungkus Dan Sebagainya Tentunya Sekarang Kita Tidak Bisa Mengkirim Bahwa Tampilan Dari Sebuah Produk Itu Juga Akan Menghipnotis Customer Kita Nah Kemudian Pasar Nah Disini Pasar Berarti Data Tentang Konsumen Potensi Pasar Kemudian Kebiasaan Membeli Dari Konsumen Terus Terkait Dengan Pengiklanan Seperti Apa Nah Kita Tidak Bisa Memungkiri Hal Itu Bahwa Sebuah Perusahaan Ketika Dia Ingin Berkembang Ya Dia Harus Punya Data Tentang Konsumennya Dia Seperti Apa Karena Itu Sekarang Banyak Perusahaan Perusahaan Yang melakukan Riset Riset Pasar Misalkan Survei Kepuasan Pelanggan Kemudian Survei Preferensi Pelanggan Market Analisis Nah Itu Banyak Perusahaan Yang Akhirnya Melakukan Itu Karena Apa Zaman Sekarang Customer Yang Menentukan Produk Kita Seperti Apa Beda Dengan Zaman Dulu Ibaratnya Contohnya Handphone Misalkan Zaman Dulu Handphone Kita Ngikutin Modelnya Seperti Apa Karena Pada Intinya Handphone Dulu Cuma Kita Butuhkan Untuk Kita Bisa Telepon Dan Kita Bisa SMS Seperti Itu Saja Belum Ada Kebutuhan Yang Lainnya Tapi Sekarang Kebutuhan Akan Sebuah Handphone Akan Sebuah Produk Handphone Semakin Besar Kamera Depannya Bagus Apanda Buat Selfie Kamera Belakangnya Seperti Apa Kalau Take Video Seperti Apa Bahkan Kalau Yang Gamer RAM Berapa Memory Internal Berapa Lebar Layarnya Seperti Apa Dan Lain Sebagainya Nah Perusahaan Bisa Mengembangkan Produk Seperti Itu Ketika Perusahaan Sudah Tahu Apa Yang Dieninginkan Konsumen Dari Sebuah Produk Karena Itu Pasar Kita Bisa Menalih Pasar Itu Adalah Sesuatu Ini Data Yang Sangat Kita Butuhkan Tentang Konsumen Konsumen Terkadang Sebelum Kita Beralih Kita Harus Mengembangkan Ini Kita Harus Mengeluarkan Produk Baru Terkadang Kita Lupa Kita Lupa Customer Sudah Kenal Kita Tentang Nah Jadi Jangan Bicara Inovasi Dulu Kalau Kita Belum Tahu Bahwa Orang Itu Customer Sudah Tahu Tentang Kita Nah Terkadang Kita Lupa Dengan Hal Itu Nah Kemudian Ada yang Ketiga Tadi Program Distribusi Ya Kan Nah Jadi Kalau Distribusi Ini Berarti Gimana Kita Harus Memilih Saluran Distribusi Yang Paling Tepat Dan Metode Penjualannya Seperti Apa Apakah Kita Akan Menggunakan Team Salesman Nah Kalau Itu Perlu Kita Kasih Mereka Product Knowledge Perlu Kita Latih Para Salesman Kita Kalau Misalkan Kita Memilih Media Promosinya Menggunakan Ini Menggunakan Ads Misalkan Nah Itu Akan Seperti Apa Ads Yang Akan Kita Tampilkan Akan Seperti Apa Bagaimana Caranya Buat Customer Bisa Tertarik Untuk Setidaknya Masuk Halaman Kita Dan Lain Sebagainya Menentukan Kebijakan Harga Dan Lain Sebagainya Apakah Kita Akan Menggunakan Armada Kita Sendiri Atau Kita Akan Bekerja Sama Dengan Vendor Lain Nah Itu Yang Kita Fikirkan Karena Itu Terkait Dengan Perencanaan Kita Dan Terkaitan Dengan Duit Juga Pastinya Kemudian Rencana Produksi Pasti Kalau Kita Bicara Rencana Produksi Bahan Baku Kemudian Bahan Penolongnya Atau Bahan Pembantunya Tenaga Kerja Lokasi Misalkan Lokasi Pabriknya Gimana Layout Pabriknya Gimana Fasilitasnya Seperti Apa Dan Lain Sebagainya Nah Itu Juga Perlu Diperhatikan Kemudian Program Penelitian Dan Pengembangan Atau Research And Development Ini Biasanya Banyak Dilakukan Oleh Perusahaan Manufaktur Biasanya Research And Development Besar Ketika Dia Mau Launching Sebuah Produk Baru Nah Itu Otomatis Akan Berdampak Kepada Biar Research And Development Bukan Berarti Produk Di bidang Jasa Dan Sebagainya Tidak Perlu Research And Development Tidak Mereka Tetap Harus Karena Research And Development Itu Biasanya Terkait Cukup Terat Dengan Inovasi Kemudian Organisasi Nah Ini Berarti Terkait Dengan Struktur Organisasinya Dimana Kalau Kita Bicara Struktur Organisasi Itu Lebih Kearah Penempatan Orang Yang Tepat Pada Tiap Tingkat Jabatan Dan Juga Perlunya Koordinasi Antara Divisi Yang Baik Juga Nah Itu Adalah Enam Hal Yang Perlu Diperhatikan Juga Bagi Seorang Bisnis Manager Ataupun Owner Dari Sebuah Ini Kasarannya Dari Sebuah Bisnis Dimana Enam Faktor Ini Dianggap Mempengaruhi Perencanaan Yang Nanti Akan Dilakukan Oke Nah Kemudian Setelah Ada Manfaat Nah Ini Ya Sekarang Kita Masuk Ke Anggarannya Teman-teman Tadi Sepanjang Itu Kita Baru Ngomong Penganggaran Oh Ya Sorry Sampai Sini Manfaat Penganggaran Ada yang mau Ditanyakan Dulu Nggak Belum ada Ya Kayaknya Oke Kalau Belum ada Ya Belum Pak Oh Belum Oke Sorry Sorry Oke Kalau Misalkan Belum ada Next Ya Next Kita Disini Adalah Anggaran Nah Ini dia Nah Tadi Kalau Penganggaran Itu Proses Penyusunan Rencana Kerja Atau Proses Penyusunan Anggaran Nah Kalau Anggaran Ini berarti Adalah Output Dari Penganggaran Alias Rencana Kerjanya Itu Ya Anggaran Itu Namanya Jadi Simpelnya Apa sih Perbedaan Penganggaran Dengan Anggaran Kalau Penganggaran Itu adalah Proses Penyusunan Anggaran Kalau Anggaran Adalah Output Dari Penganggaran Atau Bahasa lainnya Lagi Kalau Penganggaran Proses Penyusunan Rencana Kerja Ya Kan Kalau Anggaran Adalah Rencana Kerjanya Nah Itu Dia Jadi Hasil Dari Kegiatan Penganggaran Atau Budgeting Itu Adalah Budget Jadi Kalau Biasanya Kita Dengar Eh Budgetmu Berapa Nah Itu Anggaran Berapa Enggak ada Yang Tanya Eh Budgeting Berapa Eh Penganggaran Berapa Kalau Nanya Budgeting Berarti Kita Ngomong Proses Kalau Ngomong Budget Berarti Kita Outputnya Atau Rencana Kerjanya Nah Simpelnya Seperti itu Teman-teman Oke Nah Kemudian Kalau Kita Bicara Dari Ciri-ciri Anggaran Ya Teman-teman Ya Ini Ciri-cirinya Dari Sebuah Anggaran Ya Yang Pertama Dinyatakan Dalam Satuan Moneter Teman-teman Ya Dinyatakan Dalam Satuan Moneter Nah Maksudnya Apa Ketika kita Bicara Dalam Satuan Moneter Ya Teman-teman Ya Itu Juga Pasti Akan Berkaitan Dengan Nilai Mata Uang Ya Kalau Kita Di Indonesia Berarti Rupiah Dan Dan Pasti Didukung Dengan Satuan Kuantitatif Lainnya Seperti Misalkan Unit Ya Kan Kemudian Peace Pack Ya Kan Atau Dose Nah Itu Pasti Ya Kan Nah Jadi Penyusunan Rencana Kerja Dalam Satuan Moneter Sebenarnya Ini Memiliki Tujuan Untuk Mempermudah Kita Dalam Membaca Ya Kan Dan Juga Untuk Memahami Rencana Kerja Tersebut Dalam Satuan Moneter Tentunya Misalkan Kalau Kita Ngomong Anggaran Penjualan Misalkan Target Pendapatannya Satu Juta Tidak Mungkin Anda Hanya Menuliskan Bahwa Target Penjualan Saya Adalah Satu Juta Tidak Mungkin Anda Cuman Seperti Itu Aja Ya Pasti Anda Akan Menyampaikan Jumlah Unit Yang Akan Terjual Sehingga Bisa Meraih Angka Satu Juta Itu Kita Berarti Akan Menjual Berapa Unit Pasti Anggaran Itu Selalu Terperinci Jadi Kalau Teman Teman Bilang Anggaran Penjualan Target Penjualan Saya Adalah Satu Juta Misalkan Bisa Anda Cuma Menyampaikan Satu Juta Anda Bisa Menyampaikan Secara Terperinci Satu Juta Itu Didapatkan Dengan Kita Menjual Berapa Unit Berikan Informasi Yang Sedetail Mungkin Terkait Dengan Target Anda Kepada Management Nah Itu Kemudian Umumnya Mencakup Kurun Waktu Tertentu Yang Biasanya Satu Tahun Biasanya Jadi Maksudnya Saya bilang Tadi Biasanya Satu Tahun Bukan Berarti Itu Anggaran Tidak Bisa Disusun Untuk Jangka Waktu Yang Lebih Pendek Biasanya Perusahaan Langsung Satu Tahunan Tapi Bisa Kalau Misalkan Sesuai Dengan Kebutuhan Perusahaan Itu Misalkan Dibuat Waktu Tiga Bulanan Kemudian Bahkan Untuk Dibuat Waktu Yang Lebih Panjang Lagi Tidak Masalah Sebenarnya Pada Intinya Batasan Waktu Dari Penyusulan Anggaran Itu Itu Akan Berfungsi Memberikan Batasan Dari Rencana Kerja Tersebut Harus Tercapai Kapan Nah Pada Intinya Seperti Itu Ketika Rencana Kerja Itu Harus Tercapai Dalam Waktu Tiga Bulan Ya Buat Anggarannya Buat Tiga Bulan Jangan Bikin Buat Setahun Tapi Kalau Rencana Kerja Itu Satu Tahun Ya Buat Untuk Satu Tahun Karena Target Tersebut Rencana Rencana Tersebut Ya Harus Terselesaikan Ketika Akhir Tahun Seperti Itu Jadi Yang Disusun Dalam Rencana Kerja Atau Anggaran Biasanya Adalah Pendapatannya Dalam Setahun Bakal Berapa Biaya Yang Bakal Dikeluarkan Bakal Berapa Kemudian Ada Belanja Modalnya Dalam Setahun Itu Bagaimana Seperti Itu Jadi Kalau Anda Membuat Anggaran Itu Satu Tahun Berarti Pendapatan Biaya Dan Pengeluaran Itu Akan Direncanakan Pemasukan Selama Satu Tahun Dan Juga Biaya Serta Pengeluaran Kita Selama Satu Tahun Kedepan Seperti Itu Kemudian Yang Ketiga Adalah Mengandung Komitmen Dari Pihak Manajemen Mengandung Komitmen Dari Pihak Manajemen Jadi Kalau Kita Bicara Anggaran Teman Teman Anggaran Itu Harus Selalu Diikuti Dengan Upaya Pihak Manajemen Dan Juga Seluruh Anggota Organisasi Untuk Bisa Mencapai Apa Yang Sudah Ditetapkan Jadi Kalau Anda Sudah Memiliki Rencana Target Penjualan Satu Juta Yaitu Komitmen Anda Sebagai Manager Dari Divisi Penjualan Anda Harus Bisa Mengupayakan Sebisa Mungkin Untuk Bisa Meraih Satu Juta Jadi Itulah Yang Dimaksud Dengan Mengandung Komitmen Dari Pihak Manajemen Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Disetujui Oleh Pejabat Yang Lebih Tinggi Ya Kan Jadi Sudah Pasti Usulan Dari Anggaran Itu Akan Disetujui Atau Diotorisasi Oleh Pejabat Yang Lebih Tinggi Ya Kan Dari Pelaksana Anggarannya Itu Siapa Ya Kan Jadi Anggaran Itu Tidak Bisa Disusun Sendiri Dari Setiap Bagian Organisasi Kalau Tidak Ada Pertujuan Dari Atasan Pihak Penyusun Itu Sudah Pasti Ya Kan Jadi Kalau Anggaran Dari Departemen Produksi Ya Harus Disetujui Oleh Manager Produksinya Ya Kan Atau Dewan Direksinya Sebelum Rencana Kerja Itu Bisa Diimplementasikan Ya Kan Nah Kemudian Disini Adalah Setelah Disetujui Anggaran Itu Fleksibel Ya Sebenarnya Teman-teman Jadi Tapi Fleksibelnya Gini Bisa Dirubah Kalau Ada Keadaan Khusus Jadi Bukan Berarti Kapan Bisa Dirubah Misalkan Wah Satu Juta Kesulitan Tak Turun Aja Jadi 980 Tidak Bisa Jadi Bisa Diubah Hanya Dalam Keadaan Khusus Misalkan Jadi Bukan Setiap Waktu Setiap Saat Terus Di Semua Keadaan Anggaran Bisa Diubah Oleh Manajemen Tidak Bisa Anggaran Boleh Dirubah Kalau Situasi Internal Dan Eksternal Organisasi Memaksa Untuk Mengubah Anggaran Tersebut Contoh Simpelnya Adalah Ketika Terjadi Pandemi Kemarin Itu Kan Dari Eksternal Sesuatu Yang Bisa Kita Prediksi Otomatis Itu Akan Merubah Rencana Kerja Dari Sebuah Perusahaan Mengadanya Penurunan Penjualan Signifikan Bagaimana Bagaimana Kita Tetap Bisa Survive Ketika Adanya Pandemi Tersebut Akhirnya Semua Anggaran Pasti Ini Akan Diromba Akhirnya Terkait Dengan Target Penjualan Biaya Dan Lain Sebagainya Karena Itu Akhirnya Banyak Perusahaan Yang Mungkin Kita Dengar Melakukan Pemecatan PHK Dan Lain Sebagainya Yaitu Adalah Dalam Rangka Dia Untuk Bisa Survive Yaitu Dengan Adanya Keadaan Eksternal Tersebut Akhirnya Anggaran Harus Kita Romba Nah Seperti Itu Kemudian Juga Ada Yang Terakhir Adalah Ciri-ciri Anggaran Itu Analisa Penyimpangan Jadi Harus Bisa Dianalisa Penyebabnya Kalau Misalkan Ada Penyimpangan Di dalam Perlaksanaan Rencana Kerja Tersebut Karena Kalau Kita Nggak Ada Analisis Yang Mendalam Terkait Dengan Penyimpangan Itu Yang Terjadi Pasti Akan Ada Potensi Untuk Terulang Kembali Di Masa Yang Akan Datang Misalkan Kalau Ternyata Biaya Operasional Yang Kita Targetkan Ini Melebih Melebih Dari Anggaran Nah Pihak Management Itu Pasti Harus Menganalisis Kenapa Kok Biayanya Itu Bisa Melebih Dari Apa Yang Sudah Kita Targetkan Apa Misalkan Itu Dikarenakan Kenaikan Harga Bahan Baku Atau Bisa Jadi Karena Memang Efisiensi Kerjanya Menurun Atau Faktor Faktor Lain Itu Harus Bisa Di Identifikasi Sehingga Itu Akan Membantu Management Dalam Melakukan Evaluasi Dan Juga Pengendalian Itu Adalah Ciri-ciri Anggaran Ada Yang Mereka Tanya Sebenarnya Dalam Penyusunan Anggaran Itu Ada Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan Juga Syarat Syarat Dalam Penyusunan Anggaran Ada Tiga Ada Tiga Yang Pertama Itu Realistis Yang Kedua Luwes Yang Ketiga Adalah Continue Itu Kalau Kita Bicara Syarat Syarat Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan Anggaran Realistis Luwes Dan Juga Continue Kalau Realistis Gampang Artinya Itu Sudah Sangat Mungkin Untuk Dicapai Itu Sifat Sifat Utamanya Anggaran Harus Seperti Itu Harus Bersifat Realistis Berdasarkan Pada Data Dan Informasi Yang Akurat Itulah Yang Dimasukkan Dengan Realistis Berdasarkan Data Akurat Misalkan Kita Menggunakan Data Historis Kita Menggunakan Data Trend Pasar Analisis Kondisi Ekonomi Kemudian Survei Kepuasan Pelanggan Itu Adalah Data Akurat Kemudian Mempertimbangkan Kapasitas Sebesar Apapun Target Ramalan Penjualan Kita Percuma Kalau Kapasitas Produksi Kita Tidak Mumpuni Kemampuan Finansial Tidak Mumpuni SDM Kita Tidak Sesuai Percuma Dan Target Yang Masuk Akal Jadi Masuk Akal Berarti Menantang Tapi Masih Bisa Dicapai Nah Itu Adalah Masuk Akal Berarti Menantang Tapi Bisa Dicapai Jangan Sampai Targetnya Terlalu Rendah Sehingga Terlalu Mudah Untuk Dicapai Terlalu Tinggi Sehingga Mustahil Untuk Dicapai Jangan Sampai Seperti Itu Jadi Menantang Tapi Tetap Bisa Dicapai Kalau Luwes Ya Gak Kaku Berarti Kalau Namanya Luwes Ya Fleksibel Ya Kan Bisa Ada Peluang Untuk Perubahan Sesuai Dengan Situasi Dan Kondisi Yang Saya Sampaikan Tadi Ya Kan Nah Kemudian Continue Yang Berarti Anggaran Perusahaan Itu Pasti Diperlukan Perhatian Secara Terus Menerus Jadi Bukan Sifatnya Bukan Isidental Tapi Itu Harus Dilakukan Terus Menerus Untuk Mencapai Tujuan Yang Sudah Ditargetkan Ya Kan Nah Itu Dia Jadi Pasti Ada Pemantauan Rutin Ya Kan Penyesuaian Ya Kan Penyesuaian Secara Berkala Kemudian Pelaporan Yang Konsisten Nah Itu Sudah Pasti Syarat Dari Anggaran Teman Teman Oke Next Nah Ini Fungsi Dari Anggaran Planning Organizing Actuating And Controlling Sudah Pasti Ya Itu Adalah Fungsi Dari Sebuah Anggaran Teman Teman Ya Jadi Yang Pertama Itu Adalah Planning Planning Sudah Pasti Perencanaan Ya Kan Jadi Kalau Dalam Fungsi Perencanaan Ini Teman Teman Ya Kita Pastinya Seperti Yang Sesampaikan Tadi Ya Kan Kita Ada Penetapan Tujuan Jangka Panjang Jangka Pendek Sasarannya Strateginya Program Programnya Ya Kan Pada Intinya Berkaitan Dengan Semua Hal Yang Pengen Dihasilkan Dan Dicapai Perusahaan Di Masa Yang Akan Datang Ya Kan Termasuk Di Dalamnya Itu Ada Penetapan Sumber Daya Dibutuhkan Untuk Menghasilkan Produk Itu Apa Saja Kemudian Gimana Cara Kita Memasarkannya Ya Jadi Ya Komponennya Disitu Kalau Pernyataan Tujuan Jangka Panjang Dan Pendeknya Ya Kan Sasarannya Strateginya Produknya Sumber Dayanya Dan Pemasarannya Ya Kan Nah Itu Dia Nah Kemudian Organizing Ya Kan Jadi Setelah Semuanya Itu Apa Namanya Yang Pingin Kita Hasilkan Dan Pingin Dicapai Oleh Perusahaan Di Masa Depan Sudah Kita Tetapkan Ya Kan Jadi Kemudian Selanjutnya Adalah Perusahaan Harus Mencari Sumber Daya Yang Dibutuhkan Untuk Bisa Merealisasikan Rencana Itu Tadi Ya Kan Dari Cara Untuk Memperoleh Bahan Bakunya Gimana Mesin Yang Dibutuhkan Untuk Mengolah Bahan Baku Itu Mesin Seperti Apa Ya Kan Kapasitasnya Seberapa Besar Ya Kan Bangunannya Akan Kita Gunakan Untuk Mengelola Produk Tersebut Itu Bangunannya Seperti Apa Mencari Tenaga Kerjanya Kualifikasi Yang Dibutuhkan Untuk Pekerja Kita Seperti Apa Gimana Cari Modalnya Nah Itu Harus Kita Pikirkan Organizing Pengorganisasian Jadi Misalkan Kalau Perusahaan Memutuskan Untuk Memperluas Pabrik Ya Anggarannya Pasti Terkait Dengan Pembelian Tanah Pembangunan Fasilitas Baru Pembelian Mesin Rekrutment Tenaga Kerja Tambahan Dan Sebagainya Nah Itu Adalah Mengorganisasi Sumber Dayanya Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Tadi Ya Kemudian Actuating Yaitu Menggerakkan Setelah Sumber Daya Yang Dibutuhkan Kita Dapatkan Nah Tugas Management Selanjutnya Itu Mengarahkan Dan Mengelola Setiap Sumber Daya Yang Ada Supaya Bisa Digunakan Sesuai Dengan Fungsinya Masing-masing Ya kan Nah Otomatis Setiap Sumber Daya Itu Harus Diarahkan Dikoordinasikan Juga Antara Pihak Satu Dengan Pihak Lainnya Supaya Bisa Bekerja Secara Optimal Nah Di Menggerakkan Inilah Ya kan Akan Ada Komponennya Itu Biasanya Ada Pengarahan Misalkan Memberikan Arahan Ketenaga Kerja Ya kan Terkait Dengan Tanggung jawab Mereka Seperti Apa Ada Koordinasi Ada Motivasi Ada Pelaksanaan Nah Itu Ada di Ad Jadi Setelah Kita Menetapkan Visi Misi Tujuan Sasaran Dan Strategi Dan Program Program Kita Organisasikan Ya kan Sumber Dayanya Seperti Apa Kemudian Kalau Sumber Dayanya Sudah Jelas Semua Kita Gerakkan Berarti Ada Pelaksanaan Disitu Ada Controlling Disitu Ya kan Nah Seperti Itu Nah Kemudian Yang terakhir Adalah Controlling Tadi Ya kan Setelah Sumber Daya Yang dibutuhkan Perusahaan Sudah Didapatkan Sudah Diarahkan Sesuai Dengan Fungsinya Masing-masing Langkah Selanjutnya Adalah Memastikan Bahwa Setiap Sumber Daya Itu Sudah Bekerja Sesuai Dengan Rencana Yang dibuat Oleh Ya kan Nah Untuk Menjamin Untuk Menjamin Terlaksananya Itu Maka Sistem Pengendalian Itu Harus Ada Ya kan Untuk Memastikan Bahwa Biayanya Gimana Pendapatannya Gimana Intinya Seluruh Sumber Dayanya Apa yang Sudah Ditetapkan Perusahaan Itu Sudah Benar-benar Dimanfaatkan Dengan Baik Jadi Ada Pemantauan Evaluasi Koreksi Pelaporan Nah Itu Harus Dilakukan Oke Sampai Sini Fungsi Anggaran Ada Yang Menurut Tanyakan Nggak Mungkin Bakal Sedikit Membosankan Ya Teman-teman Ya Karena Pertemuan Pertama Ini Kita Bakal Full Teori Insya Allah Mulai Pertemuan Berikutnya Kita Baru Bakal Banyak Hitung Menghitung Sampai Dengan Pertemuan Terakhir Oke Ada Yang Ditanyakan Atau Belum ada Bapak Ibu Ini Kita Mungkin Kelasnya Juga Tidak Terlalu Banyak Jadi Kayak Private Pak Iya Belum Ada Belum Pak Oke Kalau Belum Ada Kita Next Oke Nah Ini Teman-teman Jenis Anggaran Nah Jenis Anggaran Inilah Yang Nanti Bakal Kita Bedah Di Tiap Pertemuan Ya Ada Anggaran Operasional Dan Ada Namanya Anggaran Keuangan Ya Nah Kalau kita Bicara Anggaran Operasional Teman-teman Ya Nah Berarti Anggaran Operasional Itu adalah Rencana Kerja Perusahaan Yang berkaitan Dengan Aktivitas Utama Dari Perusahaan Dalam Rangka Memperoleh Pendapatan Itu adalah Anggaran Operasional Ya Jadi Sekali lagi Anggaran Operasional Itu adalah Rencana Kerja Perusahaan Yang berkaitan Dengan Aktivitas Utama Perusahaan Dalam Memperoleh Pendapatan Berarti Disitu Akan Ada Anggaran Apa Ada Anggaran Pendapatan Ya kan Berarti Rencana Terkait Dengan Pendapatan Ataupun Penjualan Perusahaan Dan Ada Anggaran Biaya Ya kan Berarti Rencana Biaya Yang akan Dikeluarkan Perusahaan Untuk Mendapatkan Pendapatan Yang direncanakan Tadi Nah Anggaran Biaya Nah Yang Banyaknya Itu adalah Anggaran Biayanya Kalau Anggaran Penjualan Nah Biasanya Anggaran Penjualan Ini akan Ada Beberapa Model Biasanya Anggaran Penjualan Berdasarkan Produk Berdasarkan Misalkan Apa Namanya Salesnya Bisa Juga Berdasarkan Area Pemasaran Nah Bergantung Kebutuhan Perusahaan Seperti Apa Ya kan Nah Cuma Yang Banyak Rentetannya Itu adalah Anggaran Biaya Operasionalnya Teman-teman Apalagi Kalau Manufaktur Ada Anggaran Biaya Bahan Baku Nah Anggaran Biaya Bahan Baku Ini Menurut saya Adalah Anggaran Biaya Yang Cukup Cukup Panjang Karena Ada Anggaran Kebutuhan Bahan Baku Ada Anggaran Ini ya Anggaran Biaya Bahan Baku Nah Jadi Anggaran Biaya Bahan Baku Itu ada Dua Dan Anggaran Biaya Bahan Baku Apa Yang Kita Butuhkan Bukan Berarti Itu Semua Yang Harus Kita Beli Nah Nanti Akan Kita Bahas Lebih Detil Di Pertemuan Ketika Kita Membahas Anggaran Biaya Bahan Baku Kemudian Anggaran Biaya Tenaga Kerja Langsung Nah Ini Berarti Kita Akan Membuat Anggaran Terkait Dengan Gampangnya Adalah Ini ya Biaya Gaji Biaya Tenaga Kerja Langsung Kalau Biaya Tenaga Kerja Langsung Ini Berarti Adalah Tenaga Kerja Atau Karyawan Yang Dia Langsung Berhubungan Dengan Produknya Biasanya Buruh Pabriknya Biasanya Ya Kalau Teman-teman Masih ingat Di Matakulia Akutansi Management Ketika Kita Bicara Biaya Produksi Kita Akan Berbicara Tiga Biaya Masih Ingat Tiga Biayanya Itu Apa Aja Masih Ingat Terutama Mungkin Teman-teman Yang Bekerja Ataupun Memiliki Usaha Di Bidang Manufacturing Misalkan Membuat Produk Tertentu Biaya Produksi Ada yang Masih Ingat Ada Tiga Biaya Unsurnya Masih Ingat Biaya Apa Aja Itu Oke Sepertinya Sudah Sudah Di Luar Kepala Oke Jadi Ketika Kita Bicara Biaya Produksi Kita Akan Selalu Melibatkan Tiga Biaya Teman-teman Biaya Bahan Baku Tenaga Kerja Langsung Dan Biaya Overhead Fabric Nah Kalau Kita Di Perusahaan Manufaktur Pasti Tiga Anggaran Itu Akan Muncul Anggaran Biaya Bahan Baku Anggaran Biaya Tenaga Kerja Langsung Dan Anggaran Biaya Overhead Fabric Jadi Anggaran Biaya Overhead Fabric Ini Biasanya Anggaran Yang Paling Ribet Kenapa Karena Kalau Bahan Baku Kita Tinggal Menghitung Oke Untuk Memproduksi Misalkan Januari 2025 Saya Memproduksi 10.000 Unit Oke Dari 10.000 Unit Itu Kita Membutuhkan Bahan Baku Berapa Pis Bisa Ditelusuri Dengan Mudah Anggaran Biaya Tenaga Kerja Langsung Itu Bisa Saya Katakan Tidak Terlalu Sulit Karena Kita Bicara Misalkan Untuk Target 10.000 Unit Misalkan Dalam Bulan Januari Berapa Jam Mereka Bakal Bekerja Kan Seperti Itu Misalkan Mereka Kan Bekerja Selama Misalkan Ibaratnya Adalah Misalkan 1000 Jam Misalkan Ya Sudah Berarti 1000 Jam Dikalikan Dengan Tarifnya Selesai Nah Tapi Bagaimana Kita Bisa Menyusun Anggaran Biaya Fret Public Nah Anggaran Biaya Fret Public Ini Yang Biasanya Akan Sedikit Jelimet Informasinya Ya Kan Misalkan Dari Luas Luas Gedung Itu Biaya Penyusutannya Itu Berapa Biaya Sewa Gedungnya Porsinya Untuk Produksi Berapa Biaya Listriknya Berapa Telefon Air Dan Sebagainya Nah Itu Agak Bakal Sedikit Ribet Nah Kemudian Setelah Anggaran Biaya Bahan Baku Selesai Anggaran Tenaga Kerja Langsung Selesai Anggaran Biaya Fret Public Selesai Kita Sebenarnya Bisa Menyusun Yang Namanya Anggaran Biaya Produksi Dari Mana Tinggal Dijumlahkan Aja Dari Bahan Baku Jumlahkan Tenaga Kerja Langsung Jumlahkan Dengan Overhead Public Nah Kemudian Setelah Itu Ada Anggaran Biaya Pemasaran Nah Ini Berarti Terkait Dengan Planning Terkait Besarnya Biaya Distribusi Yang Dikeluarkan Perusahaan Untuk Mendistribusikan Produknya Biasanya Ini Terkait Dengan Aktivitas Pemasarannya Biaya Iklan Biaya Angkut Penjualan Misalkan Gaji Kemudian Komisi Dari Salesnya Seperti Apa Nah Itu Dan Lain Sebagainya Pokoknya Berkaitan Dengan Biaya Pemasaran Dan Biaya Penjualan Misalkan Terkadang Kita Kalau Ini Melakukan Promosi Atau Kita Menjual Barang Terkadang Kita Harus Ngasih Tester Terlebih Dahulu Tester Itu Akan Masuk Kepada Anggaran Biaya Pemasaran Teman-teman Kemudian Ada Anggaran Biaya Administrasi Dan Umum Nah Ini Biasanya Kalau Biaya Administrasi Dan Umum Ini Biasanya Biaya Operasional Yang 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 Untuk Menjalankan Sebuah Perusahaan Biasanya Berarti Dia Adalah Biaya Ataupun Rencana Dari Divisi Administrasi Misalkan Dari Divisi Akutansi Misalkan Divisi Keuangan Divisi SDM Nah Itu Akan Masuk Ke Anggaran Biaya Administrasi Dan Umum Jadi Biaya Listrik Biaya Air Biaya Telepon Gaji Pegawai Kemudian Misalkan Biaya Bunga Gaji Direksi Nah Itu Akan Maksud Di Anggaran Biaya Administrasi Dan Umum Oke Nah Kemudian Setelah Anggaran Pendapatan Dan Semua Anggaran Biaya Itu Sudah Kita Susun Maka Barulah Kita Bisa Menyusun Yang Namanya Proyeksi Labat Ya Nah Jadi Dari Pendapatan Kita Tandingkan Dengan Seluruh Pengeluaran Rencana Pengeluaran Kita Bisa Mendapatkan Informasi Proyeksi Laba Kita Berdasarkan Dengan Program Kerja Kita Itu Akan Seperti Apa Nah Itu Baru Di Anggaran Operasionalnya Aja Nah Setelah Itu Setelah Anggaran Operasional Selesai Kita Masuk Ke Anggaran Keuangan Akhirnya Ya Kan Nah Kalau Anggaran Keuangan Ini Biasanya Berkaitan Dengan Rencana Dari Program Pendukung Aktivitas Operasional Perusahaan Ya Jadi Berkaitan Secara Tidak Langsung Dengan Aktivitas Utama Perusahaan Untuk Menghasilkan Produk Ya Nah Jadi Ini Akan Berbicara Anggaran Investasi Misalkan Ya Kan Dari Target Penjualan Dan Target Biaya Biaya Ya Kan Nah Apa Namanya Ada Nggak Kira-kira Rencana Untuk Menambah Investasi Misalkan Seperti Itu Membeli Barang-barang Modal Atau Barang-barang Yang Ini Seperti Misalkan Membangun Gedung Kantor Baru Misalkan Ya Kan Kemudian Ataukah Merenovasi Pabrik Penambahan Mesin Pembelian Tanah Dan lain Sebagainya Ada Nggak Kira-kira Dari Berdasarkan Target Perusahaan Itu Ada Nggak Nah Kalau pun Ada Itu akan Masuk ke Anggaran Investasi Atau Di Anggaran Modal Ya Kemudian Anggaran Kas Nah Ini Anggaran Anggaran Keuangan Yang penting Ya Teman-teman Ya Karena Ini Akan Melibatkan Rencana Dari Penerimaan Dan Pengeluaran Perusahaan Dalam Satu Periode Ya kan Dan Itu akan Dilengkapi Dengan Sumber-sumber Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Tersebut Dari Mana Nah Itu Dia Jadi Misalkan Anggaran Selama Satu Tahun Kan Anda Sudah Menganggarkan Anggaran Pendapatannya Seperti Apa Tiap Bulannya Kemudian Pengeluaran Tiap Bulannya Seperti Apa Nah Itu Akan Anda Proyeksikan Di Anggaran Kas Sehingga Anda Akan Tahu Pada Bulan Januari Kas Yang Kita Butuhkan Itu Berapa Ya kan Oh Ternyata Pendapatan Kita Untuk Kita Punya Kas Awal Awal Tahun Misalkan 100 Juta Dari Target Pendapatan Kita Akan Mendapatkan Kas Tambahan Sebesar 200 Juta Berarti Total Kas Kita Akan Ada 300 Juta Nah Dari Rencana Pengeluaran Ternyata Akan Ada Biaya Sebesar 150 Juta Nah Berarti Dari Rencana Kerja Kita Selama Bulan Januari Ya kan Kemungkinan Di akhir Periode Januari Jumlah Kas Yang bisa Yang Kita Miliki Itu adalah 300 Juta Dikurangi Dikurangi Dengan 150 Juta Yaitu 150 Juta Itu adalah Kas On Hand Kita Berarti Nah 150 Itu Akan Kita Gunakan Untuk Operasional Di Bulan Februari Nah Nanti Akan Seperti Itu Lagi Sehingga Kita Bisa Melihat Alur Kas Kita Seperti Apa Nah Biasanya Perusahaan Itu Punya Ini Punya Batas Kas Minimum Misalkan Nah Ketika Perusahaan Memiliki Itu Misalkan Kas Tidak Boleh Dibawah 150 Juta Karena Untuk Operasional Kita Pasti Harus Membutuhkan Minimal Duit 150 Juta Misalkan Seperti Itu Nah Ketika Dari Teman-teman Menyusun Anggaran Kas Misalkan Di Bulan Maret Ternyata Kita Menemukan Bahwa Uang Kas Sisa Kita Bakal Cuma Tersisa 100 Juta Maka Dari Situlah Anda Akan Melakukan Penyesuaian Terhadap Anggaran Anda Atau Bahkan Akan Muncul Anggaran Baru Yaitu Anggaran Hutang Oh Ternyata Apa Di Bulan Maret Kita Itu Uang Kita Tinggal 100 Juta Sedangkan Kebijakan Kita Kas Itu Tidak Boleh Dibawah 150 Juta Oke Kita Harus Pinjem Ke Bank 50 Juta Misalkan Seperti Itu Akhirnya Akan Muncul Anggaran Hutang Dan Beserta Dengan Rencana Pembayarannya Jadi Bukan Berarti Dengan Hutang 150 Juta Aman Tidak Tapi Anda Harus Melihat Karena Ada Pinjaman Kita Harus Membayar Cicilan Dan Membayar Bunga Gimana Nutup Tidak Buat Bulan Bulan Selanjutnya Seperti Itu Nah Kemudian Dari Anggaran Keuangan Itu Intinya Nanti Akan Berakhir Diproyeksi Neraca Kondisi Keuangan Perusahaan Akan Seperti Apa Nanti Baik Dari Sisi Aktifa Dan Pasifanya Nah Itu Adalah Jenis Anggaran Ada Anggaran Operasional Dan Ada Anggaran Keuangan Sampai Sini Ada yang Mau Tanyakan dulu Belum Ada Oke Oke Kalau Belum Kita Next Ada yang Namanya Anggaran Parsial Dan Anggaran Komprehensif Sebenarnya Ini Simple Untuk Mengartikan Anggaran Parsial Dan Anggaran Komprehensif Jadi Kalau Berdasarkan Kelengkapan Anggarannya Itu Ada Dua Jenis Yaitu Anggaran Parsial Dan Anggaran Komprehensif Anggaran Parsial Itu Anggaran Yang Terdiri Dari Kasarannya Anggaran Dari Tiap Divisi Itu Anggaran Parsial Jadi Anggaran Isinya Cuman Anggaran Penjual Anggaran Penjualan Aja Anggaran Produksi Aja Anggaran Bahan Baku Aja Nah Itu Namanya Anggaran Parsial Ya Kan Jadi Cuman Berdiri Sendiri Sendiri Itu Namanya Anggaran Parsial Nah Sedangkan Kalau Kita Bicara Anggaran Komprehensif Itu Adalah Keseluruhan Anggaran Ya Jadi Dia Terdiri Dari Gabungan Gabungan Anggaran Parsial Dalam Satu Periode Tertentu Nah Itulah Disebut Dengan Komprehensif Gampangnya Anggaran Parsial Itu Anda Buat Sendiri Sendiri Ya Kan Tiap Divisi Bikin Sendiri Sendiri Nah Itu Anggaran Parsial Ketika Digabungkan Jadi Satu Itulah Anggaran Komprehensif Ya Kan Jadi Gabungan Dari Anggaran Pendapatan Anggaran Biaya Anggaran Lapa Dan Anggaran Anggaran Lainnya Jadi Anggaran Komprehensif Ini Akan Menggambarkan Keseluruhan Dari Rencana Yang Dicapai Oleh Perusahaan Nah Kembali Lagi Ketika Kita Bicara Anggaran Yang Saya Sampaikan Di Awal Tadi Dan Anggaran Itu Merupakan Output Dari Akutansi Manajemen Sehingga Tidak Ada Sebuah Format Bagu Terkait Dengan Anggaran Itu Harus Seperti Apa Sekali Lagi Anggaran Itu Sifatnya Adalah Untuk Pihak Internal Bukan Pihak Eksternal Sehingga Sesuai Dengan Kebutuhan Dari Pihak Manajemen Tapi Unsur Utamanya Akan Selalu Sama Anda Boleh Menyusun Anggaran Penjualan Berdasarkan Model Gimana Pun Tidak Ada Masalah By Product By Salesman Area Pemasaran Dan Cuman Intinya Satu Di dalam Anggaran Penjualan Isinya Selalu Berbicara Penjualannya Berapa Secara Unitnya Berapa Jadi Sudah Ada Harga Per unit Kemudian Jumlah Unit Yang akan Dijual Berapa Secara Total Berapa Intinya Akan Ada Disitu Jadi Anggaran Akan Memberikan Panduan Terkait Dengan Unsur Yang Harus Ada Di dalam Anggarannya Seperti Apa Untuk Templatenya Silahkan Sesuai Dengan Kebutuhan Management Seperti Apa Oke Sampai Sini Terkait Dengan Materi Kita Yang Pertama Yaitu Konsep Dasar Penganggaran Ada Yang Mau Ditanyakan Tidak Belum ada Bapak 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 Ada Pak Ridwan Atau Bu Yohana Ada Bu Khalifa Bu Siskan Tapi Biasanya Memang Gini Mas Kalau Pertemuan Pertama Karena Semua Full Teori Dan Masih Dasar Mungkin Teman Teman Sudah Ini Sudah Bisa Menangkapnya Dengan Mudah Mungkin Tapi Mau Teman Teman Kalau Misalkan Ada Yang Mau Didiskusikan Ada Yang Mau Di Apa Namanya Disaringkan Silahkan Tidak Tidak Masalah Mungkin Ada Yang Mau Sharing Terkait Dengan Pengalamannya Di Usahanya Misalkan Atau Seperti Apa Itu Oke Tidak Ada Masalah Bu Barli Mungkin Di Perusahaannya Ini Banyak Pengalaman Juga Bapak Kalau Bu Barli Ini Kayaknya Banyak Tapi Mungkin Karena Kondisinya Kurang fit Mungkin Bu Barli Iya Pengalaman Saya Waktu Di Akutansi Manajemen Bu Barli Ini Paling Aktif Biasanya Seri Pertanyaan Mungkin Karena Kondisinya Kurang fit Oke Teman-teman Bagaimana Saya sambil Ke dokter Oh Gitu Oke Bu Barli Silahkan Bisa dilanjutkan Semoga Sembuh Bu Barli Oke Oke Teman-teman Belum ada Kalau belum ada Saya lanjutkan Ke materi Selanjutnya Yaitu Ramalan Penjualan Nah Sebelum ke Lamaran Ramalan Penjualan Ramalan Penjualan Nah ini Teman-teman Alur Penganggaran Yang nanti Akan kita Pelajari Bersama Jadi Dari Ramalan Penjualan Dulu Kemudian Kita akan Menyusun Anggaran Penjualan Dasar Dari Penyusunan Anggaran Produksi Itu adalah Anggaran Penjualannya Jadi Semuanya Sebenarnya Saling Berkaitan Satu sama Lain Ramalan Penjualan Menjadi Salah Satu Dasar Untuk Menyusun Anggaran Penjualan Anggaran Penjualan Akan Menjadi Dasar Untuk Menyusun Anggaran Produksi Anggaran Produksi Akan Menjadi Dasar Untuk Menyusun Anggaran Biaya-biaya Lainnya Biaya Bahan Baku Tenaga Kerja Overhead Biaya Operasional Lainnya Yang Akhirnya Akan Berbenguara Di Anggaran Ataupun Proyeksi Labar Rugi Nah Setelah Proyeksi Labar Rugi Selesai Barulah Kita akan Membuat Yang namanya Proyeksi Neraca Yang endingnya Nanti ke Anggaran Komprehensif Oke Nah Kemudian Jika memang Tidak ada yang Ditanyakan Teman-teman Kita akan Masuk ke Ramalan Penjualan Nah Ini ya Tenang Kita belum Hitung-hitungan Kita masih Teorinya Dulu Ya teman-teman Oke Nah Ramalan Penjualan Nah Mungkin ada yang Pernah melakukan Ini gak Forecasting Sudah pernah Ada mungkin Atau mungkin Di tempatnya Bekerja Memang Salah satunya Jobdesknya Adalah Menyusun Anggaran Mungkin Atau mungkin Juga Melakukan Forecasting Mungkin Oke Jadi Biasanya Kalau kita Melakukan Forecasting Atau Ramalan Penjualan Itu Biasanya Kita akan Melakukan Analisis Terkait Dengan Data Historis Yang Dimana Data Historis Ini Biasanya Sangat Diputuhkan Merupakan Salah Satu Data Utama Untuk Kita Bisa Melakukan Analisis Penjualan Teman-teman Kenapa Karena Kita Perlu Untuk Melihat Trendnya Trend yang Muncul Yang Mungkin Muncul Akan Seperti Apa Bagaimana Trend penjualan Kita Saat Ini Ya kan Nah Dari Hasil Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Analisis Itu Adalah Akhirnya Kita Bisa Melakukan Forecasting Ya kan Yaitu Perkiraan Terkait Dengan Sesuatu Yang Belum Terjadi Tapi Karena Kita Melihat Trend yang Sudah Bisa Kita Analisis Akhirnya Kita Akan Meramalkan Sehingga Kita Bisa Setidaknya Meminimalkan Meminimalkan Ketidakpastian Dari Yang Akan Di Perusahaan Di Waktu Yang Akan Datang Jadi Pasti Ada Ketika Kita Melakukan Peramalan Sudah Pasti Ada Room of Error Itu Bisa 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 Minimalkan Dengan Kita Mencoba Memprediksi Apa Yang Akan Terjadi Di Periode Yang Datang Nah Itu Sebenarnya Nah Kemudian Nah Ini Definisinya Teman-teman Kalau Namanya Kita Ngeramal Sudah Pasti Perkiraan Mengenai Sesuatu Yang Belum Terjadi Dan Tujuannya Adalah Agar Ramal Yang Dihasilkan Mampu Meminimumkan Pengaruh Ketidakpastian Yang Dihadapi Oleh Perusahaan Itu Sudah Pasti Definisinya Nah Kemudian Ini Adalah Ramalan Dan Rencana Bagaimana Keterkaitan Ramalan Dan Rencana Itu Seperti Yang Bisa Teman-teman Lihat Di Slide Ya Teman-teman Nah Jadi Kalau Kita Sudah Ngomong Masalah Ramalan Penjualan Kita Akan Bicara Yang Namanya Forecast Dimana Forecasting Itu Bukanlah Rencananya Ya Jadi Sekali Lagi Forecast Atau Ramalan Itu Bukan Rencana Ya Ramalan Itu Hanya Terkait Dengan Apa Yang Akan Terjadi Pada Waktu Yang Akan Datang Nah Sedangkan Rencana Adalah Penentuan Apa Yang Akan Kita Lakukan Di Waktu Yang Akan Datang Ya Kan Jadi Kalau Kita Bicara Forecasting Kita Cuma Sekedar Ini Meramalkan Kira-kira Kedepan Akan Seperti Apa Nah Berdasarkan Ramalan Itulah Kita Akan Membuat Rencana Kerjanya Ya Kan Jadi Forecast Atau Ramalan Itu Harus Bisa Kita Pandang Atau Bisa Kita Lihat Sebagai Salah Satu Masukan Dalam Pembuatan Rencananya Nah Itu Adalah Keterkaitan Antara Forecast Dengan Rencana Misalkan Sebagai Contoh Contohnya Misalkan Ramalan Tahun Depan Misalkan Permintaan Konsumen Terhadap Produk Kita Misalkan Mencapai 125.000 Unit Misalkan Nah Berarti Ini Bisa Dikatakan Bahwa Di tahun Tersebut Nanti Konsumen Akan Membutuhkan Produk Kita Sebanyak 125.000 Unit Itu Yang Namanya Forecast Itu Bukan Rencana Akhirnya Dari Ramalan Itu Akan Muncul Pertanyaan Pertanyaan Misalkan Kira-kira Dari Adanya Ramalan Bahwa Customer Nanti Tahun Depan Akan Membutuhkan Produk Kita Sebanyak 125.000 Unit Kira-kira Kita Bisa Nggak Memenuhi Semua Permintaan Itu Bisa Apa Nggak Ya Kan Nah Terus Kapasitas Produksi Kita Bisa Nggak Untuk 125.000 Unit Akhirnya Kan Akan Muncul Itu Nah Dari Muncul Pertanyaan Pertanyaan Itulah Akhirnya Kita Membuat Rencana Jadi Forecasting Itu Adalah Salah Satu Data Ya Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Membuat Rencana Kerja Kita Misalkan Kalau Kapasitas Maksimum Perusahaan Cuman 100.000 Ya Nggak Mungkin Dari Ramalan Penjualan Bilang 125.000 Unit Kita Akan Memenuhi 125.000 Unit Ya Karena Kapasitas Produksi Maksimal Kita 100.000 Unit Ya Berarti Kita Cuma Bisa Membuat Rencana Kerja Kita 100.000 Unit Ya Kan Nah Itu Dia Jadi Untuk Membuat Rencana Penjualan Bukan Berarti Kita Akan Mengambil Informasi Dari Ramalan 100% Nggak Kita Harus Tetap Mempertimbangkan Ya Kan Mempertimbangkan Kapasitas Kita Seperti Apa Fasilitas Kita Bagaimana Elastisitas Harga Bagaimana Dan lain Sebagainya Jadi Sekali lagi Forecasting Ini Hanya Salah Satu Masukan Aja Salah Satu Data Bukan Berarti Karena Kita Meramal Ternyata Dari Ramalan Penjualan Itu Nanti Kita Bisa Menjual 150.000 Unit Kita Invest Ternyata Dari Segi Kemampuan Perusahaan Sumber Daya Perusahaan Tidak Memungkinkan Untuk Bisa Memenuhi Seperti Itu Karena Itu Forecasting Jangan Pernah Ditelan Mentah-mentah Harus Disesuaikan Dengan Sumber Daya Perusahaan Seperti Apa Ya Kan Jadi Forecast Penjualan Itu Menjadi Salah Satu Alat Yang Penting Untuk Bisa Membantu Manager Dalam Membuat Perencanaan Penjualan Dan Juga Pengambilan Keputusan Bisa Saja Dari Forecast Itu Management Akan Menerima Forecast Memodifikasi Forecast Atau Bahkan Ditolak Mentah-mentah Itu Bisa Saja Terjadi Ya Kan Nah Itu Karena Itu Pasti Bukan Hanya Forecast Aja Yang Kita Butuhkan Tapi Kita Juga Membutuhkan Masukan-masukan Dari Lainnya Ya Kan Nah Oleh Karena Itu Seperti Yang Sampaikan Tadi Dalam Menyusun Anggaran Kita Juga Akan Membutuhkan Masukan-masukan Dari Para Ahli Karena Itu Muncullah Yang disebut Dengan Konsultan Riset Dan Lain Sebagainya Ya kan Bener Tah Dari Forecast Itu Bakal Ada Kebutuhan 125.000 Unit Terkait Dengan Produk Kita Eh Survein dulu Coba Dari Dari Customer Kita Calon Customer Kira-kira Sudah Kenal Nggak Sama Produk Kita Itu Sejauh Mana Mereka Kenal Dan Sejauh Mana Mereka Mau Membeli Produk Kita Misalkan Seberapa Relah Mereka Untuk Mengeluarkan Uangnya Demi Membeli Produk Kita Nah Misalkan Seperti Itu Ya kan Nah Akhirnya Anda Akan Melihat Itu Hasil Dari Tambahan Dari Hasil Survei Itu Nah Anda Cocokkan Iya kan Kemudian Eh Coba Ini Apa Namanya Dari Divisi Penjualan Divisi Marketing Nah Coba Kita Tanyakan Langsung Bagaimana Pendapat Mereka Karena Mereka Tau Lapangan Menurut Mereka Bagaimana Kira-kira Memang Benar Nggak Kita Bisa 125.000 Unit Nah Divisi Penjualan Ada Saran Dan Masukan Divisi Penjualan Divisi Marketing Nah Kita Memberikan Informasi Tambahan Jadi Informasi Dari Pihak Internal Dan Eksternal Itu Sangat-sangat Dibutuhkan Dalam Rangka Kita Menyusun Sebuah Anggaran Dan Salah Satunya Adalah Dari Hasil Forecast Nah Bisa Ya Bedain Antara Forecast Dengan Rencana Oke Nah Ini Teman-teman Kemudian Ada Tujuan Dari Forecasting Tujuan Dari Forecasting Teman-teman Nah Yang pertama Adalah Merencanakan Penjualan Dan Produksi Ya Nah Merencanakan Penjualan Dan Juga Produksi Nah Kalau Misalkan Kita Bicara Perencanaan Penjualan Dan Produksi Ya Itu Memang Salah Satu Tujuan Dari Adanya Forecasting Ini Teman-teman Jadi Tujuannya Adalah Memastikan Perusahaan Untuk Memiliki Cukup Produk Untuk Bisa Memenuhi Permintaan Tanpa Kita Kelebihan Stok Yang Terlalu Berlebihan Yang Menyebabkan Akhirnya Akan Ada Biaya Penyimpanan Yang Terlalu Tinggi Jadi Itu Salah Satu Tujuan Dari Forecasting Contohnya Misalkan Kalau Misalkan Ada Sebuah Perusahaan Memperkirakan Akan Menjual Produk Yang Sebesar 10.000 Di Bulan Depan Misalkan Nah Tentunya Berdasarkan Perkiraan Ini Perusahaan Bisa Merencanakan Produksi Yang Memastikan Bahwa Mereka Bagal Punya 10.000 Unit Yang Siap Dijual Di Awal Bulan Depan Nah Itu Dari Mana Dari Forecasting Salah Satunya Ya kan Nah Perusahaan Bisa Menggunakan Perkiraan Penjualan Ya kan Misalkan Untuk Menentukan Tingkat Persediaan Yang Optimalnya Ya Nah Kalau Misalkan Perusahaan Juga Punya Persediaan Yang Terlalu Banyak Otomatis Mereka Akan Berdampak Pada Mengeluarkan Biaya Penyimpanan Juga Sangat Tinggi Ya kan Kalau Perusahaan Memiliki Persediaan Yang Terlalu Sedikit Ya Mungkin Mereka Tidak Kalian Pernah Bisa Memenuhi Permintaan Pelanggan Akhirnya Hilanglah Rezeki Anda Nah Seperti Itu Karena Itu Tujuan Forecasting Yang Pertama Adalah Merencanakan Produksi Dan Persediaan Berdasarkan Ramalan Penjualan Akhirnya Akan Berdampak Berapa Yang Produk Yang Kita Butuhkan Untuk Bisa Memenuhi Penjualan Itu Nah Kemudian Yang Kedua Adalah Menetapkan Target Penjualan Teman Teman Menetapkan Target Penjualan Nah Tujuannya Pasti Adalah Kalau Dari Forecasting Menetapkan Target Yang Realistis Yang Bisa Dicapai Oleh Tim Penjualan Nah Misalkan Dari Ramalan Penjualan Itu Anda Diperkirakan Menjual 100 unit Misalkan Di 3 bulan Berikutnya Nah Pastinya Berdasarkan Perkiraan Itu Perusahaan Akan Menetapkan Target Misalkan 25 unit Per bulan Untuk Tim Penjualannya Harus Bisa Memenuhi Itu Misalkan Seperti Itu Harus Ada 100 Kemudian Untuk 4 bulan Kedepan Maksudnya Target 100 unit Itu Adalah 4 bulan Berarti Perbulannya Harus Ditetapkan Bahwa Divisi Penjualan Harus Bisa Menjual 25 unit Tiap Bulannya Minimal Supaya Bisa Memenuhi Target 100 unit Yang terjual Dalam Jangka Waktu 4 bulan Kedepan Nah Seperti itu Nah Kemudian Juga Mengembangkan Strategi Pemasaran Teman-teman Jadi Dari Self-forecasting Tadi Karena Kita Sudah Melihat Mendapatkan Informasi Terkait Dengan Target Penjualannya Akhirnya Berdampak Kepada Jumlah Produksinya Akhirnya Itu juga Berdampak Kestrategi Pemasaran Kita Bisa Menidentifikasi Peluang Pasar Yang baru Seperti Apa Dan Mengembangkan Strategi Untuk Bisa Meningkatkan Penjualan Itu Tadi Karena Namanya Anggaran Namanya Target Tiap Tahun Pasti Akan Naik Jarang Yang Akan Menargetkan Turun Pasti Akan Menargetkan Naik Nah Itu dia Kemudian Membuat Keputusan Keuangan Nah Itu Adalah Tujuan Forecasting Yang Terakhir Yaitu Membuat Keputusan Keuangan Jadi Memperkirakan Pendapatan Dari Adanya Perkiraan Pendapatan Itu Berdampak Kepada Biaya-biaya Yang dibutuhkan Untuk Bisa Memenuhi Pendapat Target Pendapatan Tersebut Nah Akhirnya Akan Membantu Dalam Pengambilan Keputusan Keuangan Perusahaan Misalkan Ada Sebuah Perusahaan Dia akan Memperkirakan Bahwa Akan ada Peningkatan Penjualan Sebesar 15% Di tahun Depan Nah Berdasarkan Perkiraan Itu Perusahaan Pasti akan Merencanakan Untuk Meningkatkan Anggaran Produksinya Dan Anggaran Pemasarannya Nggak Mungkin Target Naik Tapi Anggaran Pemasarannya Malah Diturunkan Nggak Mungkin Gimana Sudah Target Penjualannya Dinaikkan 15% Tapi Anggaran Untuk Pemasarannya Dipotong Benjut Kalau gitu Caranya Nah Itu adalah Tujuan Dari Forecasting Kemudian Ada Manfaat Dari Forecasting Teman-teman Manfaat Dari Forecasting Nah Yang Pertama Adalah Terkait Peningkatan Perencanaan Dan Alokasi Sumber Daya Ya Itu dia Jadi Di sini Kita Bisa Ini ya Teman-teman Kalau terkait Dengan Peningkatan Perencanaan Dan Alokasi Sumber Daya Berarti Di sini Adalah Kita Bisa Mencari Alokasi Sumber Daya Yang Lebih Baik Tentunya Perkiraan Penjualan Yang Akurat Itu Bisa Membantu Anda Untuk Mengalokasikan Sumber Daya Secara Efisien Seperti Tenaga Kerjanya Bahan Bakunya Anggaran Pemasaran Ke Area Yang Paling Membutuhkan Misalkan Ada Perusahaan Yang Memperkirakan Penjualan Akan Meningkat 20% Nah Pasti Berdasarkan Perkiraan Itu Perusahaan Bisa Meningkatkan Staffnya Di bagian Produksi Dan Juga Di bagian Penjualan Untuk Memenuhi Permintaan Yang Meningkat Itu Tadi Nah Kan Modelnya Kayak Gitu Kemudian Kalau Terkait Dengan Hal Yang Sama Yaitu Meningkatkan Perencanaan Dan Alokasi Sumber Daya Pastinya Juga Akan Berbicara Terkait Dengan Perencanaan Produksi Dan Persediaan Yang Lebih Baik Itu Pasti Jadi Dengan Adanya Gambaran Permintaan Yang Diharapkan Kita Bisa Merencanakan Produksi Untuk Memenuhi Permintaan Tanpa Kelebihan Stock Atau Kekurangan Stock Dan Yang Pastinya Peningkatan Dari Arus Kas Seperti Apa Nah Yang Kedua Adalah Penetapan Target Penjualan Yang Lebih Realistis Berarti Disini Adalah Target Yang Dapat Dicapai Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Forecasting Itu Bisa Membantu Kita Dalam Menetapkan Target Penjualan Yang Lebih Realistis Dan Bisa Dicapai Oleh Tim Penjualan Kita Tentunya Ini Bisa Memberikan Motivasi Kepada Tim Supaya Memberikan Agar Mereka Lebih Fokus Untuk Bisa Mencapai Tujuan Kemudian Pasti Kalau Penetapan Target Penjualan Lebih Realistis Kita Berbicara Evaluasi Kinerja Yang Lebih Baik Juga Kemudian Yang Selanjutnya Pengembangan Strategi Bisnis Yang Lebih Efektif Nah Ini Seperti Seperti Sampaikan Tadi Adanya Identifikasi Peluang Pasar Peningkatan Strategi Promosi Dan Juga Peningkatan Keunggulan Yang Kompetitif Kemudian Yang terakhir Adalah Management Risiko Yang Lebih Baik Jadi Bisa Lebih Proaktif Kita Dalam Menghadapi Fluktuasi Jadi Dari Forecasting Penjualan Itu Bisa Membantu Kita Untuk Mengidentifikasi Adanya Potensi Risiko Seperti Adanya Penurunan Permintaan Peningkatan Persaingan Misalkan Nah Dengan Kita Bisa Tahu Risiko Risiko Ini Sebelumnya Nah Kita Bisa Lebih Ini Mengambil Langkah Langkah Yang Proaktif Untuk Mengurangi Dampak Dari Adanya Isu Tersebut Nah Itu Dan Pastinya Kalau Kita Sudah Memanajemen Risikonya Pastinya Perencanaan Keuangan Kita Akan Lebih Baik Nah Itu Nah Jadi Bisa Disimpulkan Bahwa Kalau Kita Bicara Self-forecasting Ya Teman-teman Itu Akan Membantu Kita Dalam Banyak Hal Terutama Dalam Penyusunan Anggaran Penjualannya Nah Dari Self-forecasting Berpengaruh Ke Anggaran Penjualan Akhirnya Akan Berdampak Ke Anggaran Semuanya Jadi Bisa Saya Simpulkan Bahwa Semakin Ini Ya Forecasting Anda Semakin Mendekati Apa Ya Kebenarannya Atau Yang Sesungguhnya Maka Semakin Tepat Juga Anggaran Penjualan Teman-teman Semakin Tepat Anggaran Penjualan Teman-teman Maka Biaya-biaya Yang Lainnya Juga Akan Semakin Mendekati 100% Ketepatannya Nah Itu ya Nah Kemudian Sampai Sini dulu Ada yang Ditanyakan Nggak Forecasting Belum Belum ada Juga Sepertinya Ya Mungkin Akan Lebih Banyak Di Pertemuan Minggu Depan Karena Minggu Depan Kita Akan Mempelajari Metode Metode Dalam Melakukan Forecasting Belum Masih Paham Siap Terima kasih Bu Barlif Oke Next Ya Oh Bukan Silahkan Ada Tanya Bu Yohana Oh Bukan Oke Oke Baik Kemudian Ini Nah Ini adalah Teknik Forecasting Teman-teman Teknik Forecasting Jadi ada Judgment Method Dan Ada Statistik Method Nah Ini yang Saya Sampaikan Tadi Ya Nah Kalau Judgment Method Yang Saya Sampaikan Tadi Di Disini Pada Intinya Adalah Kita Akan Bicara Terkait Dengan Masukan Masukan Ataupun Pendapat Pendapat Nah Kita Akan Memanfaatkan Itu Pendapat Dari Para Ahli Ya Kan Pendapat Dari Para Ahli Juga Bisa Pendapat Dari Ini Ya Dari Divisi Marketing Divisi Penjualan Nah Itu adalah Judgment Method Ya Jadi Kita Akan Mendapatkan Informasi Dari Berbagai Sumber Yang Terpercaya Sebagai Dasar Untuk Melakukan Forecasting Nah Jadi Pendapat Dari Berbagai Sumber Bisa Dari Konsultan Bisa Dari Apa Namanya Bisa Dari Divisi Lapangan Dan Lain Sebagainya Sehingga Kita Semakin Banyak Data Kita Forecasting Kita Akan Semakin Lebih Akurat Ininya Disitu Nah Kemudian Statistik Method Atau Metode Statistik Nah Ini Yang Akan Kita Pelajari Minggu Depan Yaitu Metode Statistik Karena Kalau Judgment Method Nah Ini Kita Akan Melibatkan Kualitatif Nah Kualitatif Ini Ya Pasti Unsurnya Kita Akan Bicara Bagaimana Keahlian Dari Seorang Konsultan Bagaimana Ketika Anda Melakukan Survei Kepuasan Pelanggan Survei Prevensi Pelanggan Market Analisis Dan Lain Sebagainya Kemudian Bagaimana Anda Mendapatkan Informasi Dari Divisi Marketing Bagaimana Anda Mendapatkan Informasi Dari Divisi Penjualan Dan Lain Sebagainya Nah Itulah Yang Dimaksud Dengan Judgment Method Nah Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Perhitungan Secara Statistik Atau Statistik Method Nah Ini Didasarkan Pada Perhitungan Perhitungan Statistik Yang Sudah Diakui Pastinya Ya kan Dan Kalau kita Bicara Statistik Pasti Sudah Ada Room Of Error Ya kan Nah Tapi Secara Statistik Tentunya Kita Akan Membutuhkan Data Historis Jadi Bukan Berarti Statistik Kita Tidak Membutuhkan Data Historis Tidak Kita Tetap Membutuhkan Berdasarkan Data Historis Tersebut Kita Akan Melakukan Perhitungan Perhitungan Dengan Beberapa Metode Nah Minggu depan Yang akan kita pelajari Adalah Bagaimana Melakukan forecasting Dengan metode Trend setengah rata-rata Trend moment Trend kuadra terkecil Dan Regresi Sederhana Inilah yang akan kita pelajari Di Minggu depan Sehingga Minggu depan Insya Allah Kita sudah mulai Masuk kepada Perhitungan Perhitungan Teman-teman Nah ini dia Ini adalah Apa namanya Lima metode Lima metode Yang akan kita pelajari Ada Trend setengah rata-rata Trend moment Trend kuadra terkecil Trend kuadratik Dan Regresi Sederhana Ya Teman-teman Dan To be continue Ada yang mau ditanyakan Ini masih menunjukkan Angka Jam delapan Lebih lima belas menit Ada yang mau ditanyakan Nggak kira-kira Karena saya rasa Kalau Full teori Dua jam setengah Sepertinya Pasti akan sangat Membosankan Dan Apa namanya Saya mencoba Untuk Ini ya Dua pertemuan Saya ratkan Jadi satu Jadi saya nggak akan Terlalu banyak Berbicara terkait dengan Teori Mungkin akan lebih Seru Semoga saja Ketika kita sudah mulai Masuk di Perhitungan-perhitungannya Oke teman-teman Oke Silahkan Bu Barliv Apa namanya Apa namanya Silahkan untuk Beristirahat terlebih dahulu Semoga lekas Sembuh Bu Barliv Oke Terima kasih Oke Teman-teman Ada yang mau ditanyakan Bu Barliv Bisa lift Silahkan Karena Informasinya Sepertinya Kondisi fisiknya Juga Nggak memungkinkan Bu Barliv Jadi silahkan Bu Barliv Untuk fokus Untuk Sembuh aja Dulu Bu Barliv Semoga Sembuh Bu Barliv Oke teman-teman Ada pertanyaan Dari Ada pertanyaan Ada pertanyaan Nggak Ya Aditya Mohon maaf Pak Mau bertanya Oh silahkan Makasih banget Pak Ini Apa namanya Pembelajarannya hari ini Kalau menurut saya Ini Maksudnya saya butuh banget Terutama di bidang Pekerjaan Hari ini Karena memang Salah satu hal Yang harus dilakukan Setiap Mau awal tahun Atau mau awal periode Itu selalu membuat anggaran Nah Berdasarkan pengalaman Pak Itu memang Selalu kita menggunakan itu Data Historis dari Bulan Dari tahun Sebelumnya Nah kemudian Pada saat berjalan Kita membuat Kayak Year on year Terus habis itu Kuartal to kuartal Dan sebagainya Untuk kita bisa Mengontrol Dan juga mengukur Apakah Aktual dari anggaran Yang kita tetapkan itu Sesuai atau enggak Kalau misalkan Menurut pengalamannya Pak Ditya Atau sarannya dari Pak Ditya Berapa tahun kebelakang Data historis yang Sebaiknya kita Gunakan Gitu Maksudnya Dalam arti Mungkin Mungkin Nanti di pertemuan-pertemuan Selanjutnya kan Pasti Pak Ditya Akan detailkan Tapi kalau misalnya Menggunakan data historis itu Kalau menurut saya Kayaknya Memang yang paling bisa Dipegang itu data historis Karena pada saat Di awal Belum ada data historis Kita membuat Itu kayak Ngeramal gitu loh Pak Pengharapan sih Pak Lebih tempatnya Lebih pengharapan Pengharapannya kita Penjualannya sekian Pengharapannya kita Kapasitas Misalnya Kapasitas kita Penjualannya itu Bisa sekian Kita punya berapa orang Tapi kalau menurut Pak Ditya sendiri Sebenarnya data historis Yang harus kita pakai itu Berapa tahun kebelakang Atau Apakah mungkin Juga kita bisa Menggunakan data historis Dari periode yang Lebih pendek-pendek Menurut Bapak Yang paling aplikatif Di Apa ya Maksudnya untuk kita Gunakan itu Seperti apa Oke Terima kasih Bu Yohana Oke Kalau dari Pengalaman saya Bu ya Kalau kita menyusun Anggaran itu Semakin banyak Data historis Yang kita miliki Itu akan mempermudah kita Dalam menyusun Sebuah anggaran Ibu Ya Nah Tapi setidaknya Kalau bagi saya pribadi Ketika kita memiliki Dua tahun kebelakang Itu sudah Sudah Mulai bisa mewakili Ibu Sebenarnya Ya Tapi Ada syaratnya Ibu Yaitu Pada saat Tahun tersebut Tidak ada Sebuah Ini Ibu ya Tidak ada Sebuah fenomena Yang khusus Dalam artian Karena Itu akan Benar-benar Mempengaruhi Anggaran kita Contoh simpelnya Misalkan Ketika Ibu membuat Ini ya Membuat Anggaran Misalkan Tahun 2024 Seperti itu Bu ya Tentunya mungkin Data kita Di tahun 2020 Itu tidak akan Kita Tidak akan bisa relevan Kita pakai Karena disitu Ada sebuah fenomena Yang kasarannya Tidak bisa Kita kontrol Disitu Ya kan Otomatis kita harus Ketika kita mau Menghitung 2024 Setidaknya Kita harus Menggunakan Data 2022 Dan 2023 Karena di tahun Tersebutlah Penjualan kita Sudah mulai Kembali normal Dan seperti itu Bu Jadi Saya biasanya Akan Menyampaikan Bahwa setidaknya Kita punya Satu sampai Dua tahun Kebelakang Akan lebih baik Kalau punya Dua sampai Tiga tahun Kebelakang Tapi Dalam Dalam Catatan Bahwa selama Waktu tersebut Tidak ada Sebuah Kondisi ekstrim Kondisi ekstrim Atau sebuah Fenomena Yang Tidak bisa Kita kontrol Salah satunya Seperti pandemi Kemudian Seperti terjadinya Inflasi Nah Kenapa Seperti itu Karena itu Akan Benar-benar Ini ya Mengaburkan Pandangan kita Terkait dengan Target Tahun depan Ketika ada Apa namanya Ada sebuah Momen-momen tertentu Yang mengebabkan Akhirnya pada Tahun tersebut Anggaran kita Akan menjadi Anu ya Tidak bisa Kita jadikan Sebagai Data Dasar kita Seperti itu Nah Jadi kalau Dari saya pribadi Untuk penyusunan Anggaran Setidaknya Anda punya Data Dua tahun Terakhir Itu akan Lebih Lebih Menguntungkan Bagi Anda Dalam penyusunan Anggaran Yang lebih Detil Nah Nanti Seperti yang Bu Yohana Sampaikan Di Pertemuan Minggu depan Nah itu Nanti Kita akan Coba Menggunakan Beberapa Metode Statistik Yang mungkin Bisa Kita Gunakan Atau Mungkin Di Bu Yohana Sendiri Sudah Gunakan Selama Ini Seperti Misalkan Metode Trend Setengah Rata-rata Nah disitu Kita akan Data Jadi gini Bu Tetap Data Pertahun Yang kita Miliki Tapi Data Pertahun Yang kita Miliki Itu Akan Lebih Baik Kalau kita Punya Rinciannya Untuk Tiap Bulannya Sehingga Itu akan Mempermudah Kita Untuk Menyusun Anggaran Itu kan Memang Kita Menyusunnya Satu Tahun Tapi kan Harus Bisa Kita Rincikan Perbulannya Akan Seperti Apa Kan Kita Jadi Dukunnya Kan disitu Jadi Dukunnya Disitu Kan Kita Udah Ngeramal Satu Tahun Kan Kalau Satu Tahun Mungkin Lebih Simpel Target Penjualan Sekian Tapi Gimana Trendnya Ketika Di bulan Januari Gimana Trendnya Ketika Di bulan Februari Maret April Dan Seterusnya Jadi Tentunya Data Dua Tahun Berarti Kita Punya Data 24 Bulan Data Historisnya Sehingga Kita Sudah Bisa Membaca Tren Dari Ininya Trend Dari Penjualan Kita Seperti Apa Apalagi Kalau Misalkan Produk Ataupun Layanan Dari Bu Yohana Mungkin Lebih Keproduk Yang Musiman Itu Akan Lebih Tricky Lagi Contohnya Kalau Misalkan Di bidang Pakaian Mungkin Garment Dan Sebagainya Mungkin Ketika Idul Fitri Dan Natal Mungkin Penjualannya Akan Drastis Kebutuhan Akan Pakaian Seperti Itu Jadi Selain Data Historis Kita Juga Harus Bisa Membaca Trendnya Seperti Apa Kemudian Dari Trendnya Tersebut Kita Juga Harus Bisa Melihat Istilahnya Itu Yang Paling Dekat Adalah Demografis Nya Juga Seperti Apa Daya Beli Daya Beli Dari Daya Beli Dari Calon Customer Seperti Apa Saya Pernah Dulu Apa Namanya Ada Teman Yang Dia Membutuhkan Seperti Ini Apa Survei Dari Preferensi Pelanggan Mereka Seperti Apa Nah Jadi Dari Situ Kita Juga Bisa Mendapatkan Data Yang Bermanfaat Untuk Forecasting Kita Misalkan Ternyata Pelanggan Itu Kalau Untuk Membeli Produk Baju Misalkan Dia Cuman Relah Untuk Mengeluarkan Biaya Sekian Nah Itu Kan Berdampak Kepada Forecasting Kita Kedepan Ketika Harga Jual Kita Adalah Berapa Kan Seperti Itu Menurut Saya Membelajari Customer Behavior Benar Itu Juga Sangat Membantu Terkait Dengan Ini Apalagi Mohon Maaf Kalau Boleh Tahu Perusahaan Bu Yohana Bergerak Di bidang Apa Bu Bergerak Di bidang Edutainment Pak Jadi Jasa Ya Jasa Edukasi Dan Entertainment Tapi Ada Retailnya Juga Oke Nah Itu Akan Sangat Membantu Jika Ibu Bisa Melakukan Survei Preferensi Pelanggan Jadi Seberapa Jauh Kebutuhan Apa Namanya Kebutuhan Customer Di bidang Ibu Ya kan Di bidang Usahanya Ibu Kemudian Untuk Kalau Misalkan Pelanggan Itu Minat Di bidang Layanan Ibu Kira Kira Mereka Mereka Itu Mengorbankan Berapa Rupiah Untuk Mendapatkan Itu Nah Itu Akan Bisa Menjadi Ini Pandangan Ataupun Data Yang Lebih Akurat Bagi Pihak Bu Yohana Dan Tim Dalam Menyusun Anggarannya Seperti Apa Seperti Itu Jadi Memang Tidak Bisa Dipungkiri Lagi Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Produk Kita Layanan Kita Itu Akan Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Pelanggan Seperti Apa Seperti Itu Jadi Driven Kita Adalah Pelanggan Pengen Seperti Gimana Kita Siapkan Apalagi Ibu Di Bidang Jasa Apalagi Jasa Ini Biasanya Akan Lebih Sulit Untuk Menghitung HPP Kalau Barang Dagang HPP Biasanya Kita Beli Barang Misalkan 10.000 Oh Ya Kita Pengen Bati 50% Yaudah Jual 15.000 Kalau Jasa Ini Penyusunan Harga Pokoknya Sulit Karena Dari Sebuah Kasarannya Kalau Saya Bila Itu Pasti Ada Pelatihan Pelatihan Biasanya Kita Tidak Bisa Menghitung Berapa Harga Dari Sebuah Ilmu Seperti Itu Terkadang Akhirnya Kita Akan Berpikir Sebenarnya Target Target Pasar Kita Siapa Sebenarnya Jadi Kalau Misalkan Teman-teman Sudah Mendapatkan Mata Kuliah Tidak Teman-teman Ada BMC Atau Nggak Bisnis Model Canvas Jadi Kita Kita Diajarkan Mungkin Di Bidang Bisnis Bu Yohana Bisa Dikatakan Dari Umur Sekian Sampai Umur Lansia Pun Bisa Pak Sebenarnya Tapi Tetap Kita Harus Bisa Menentukan Potensial Bayer Kita Siapa Itu Tetap Wajib Harus Bisa Kita Lakukan Memang Produk Saya Itu Bisa Bisa Dinikmati Oleh Balita Sampai Lansia Misalkan Tapi Tetap Kita Ada Potensial Bayernya Dimana Sehingga Ketika Kita Punya Potensial Bayernya Kita Akan Memfokuskan Kepada Potensial Bayer Itu Saja Sisanya Kalau Yang Di atas Potensial Bayer Kita Dan Di bawah Potensial Bayer Kita Mau Berarti Layanan Kita Memang Sudah Bisa Dinikmati Oleh Seluruh Kalangan Seperti Itu Jadi Intinya Dari Pertanyaan Bu Yohana Kalau Saya Dari Penyusunan Anggaran Setidaknya Kita Punya Data Setahun Dua Tahun Kebelakang Itu Sudah Enak Apalagi Kalau Dua Tahun Dan Itu Kita Punya Data Rincinya Tiap Bulan Sehingga Kita Bisa Tahu Membaca Trennya Selama Dua Tahun Januari Seperti Apa Selama Dua Tahun Februari Seperti Apa Dan Lain Sebagainya Pak Sorry Boleh Tanya Lagi Silahkan Dari Anggaran Yang kita Tetapkan Kemudian Dengan Aktualnya Itu Yang Sehat Blesetnya Itu Berapa Persen Pak Itu Ya Kalau Kita Bicara Bleset Kita Selalu Berbicara Room Of Error Kalau Room Of Error Itu Biasanya Kalau Kita Bicara Setara Statistik Jangan Sampai Lebih Dari 10 Persen Jadi Jadi Pada intinya Ketika kita Bicara Anggaran Ya Namanya Kita Juga Meramal Kita Tidak Bisa Memastikan Bahwa 100% Anggaran Itu Bisa Terpenuhi Atau Bisa Tercapai Tapi Setidaknya Kita Sudah Menyediakan Room Of Error Room Of Error Dalam Artian Ya Ketika Anggaran Itu Tidak Tercapai Kita Harus Bisa Tahu Kenapa Masalahnya Dimana Kan Seperti Itu Masalahnya Dimana Apakah Yang jadi Masalah Adalah Apakah Masalah Itu Memang Yang Diluar Kendali Kita Atau Sebenarnya Masalah Itu Yang Bisa Kita Kendalikan Nah Biasanya Kalau Masalah Itu Dikarenakan Masalah Yang Bisa Kendalikan Yang Bisa Kita Kendalikan Biasanya Kita Banyak Dimarahin Sama Bos Biasanya Gitu Kalau Bisa Kan Bleset Karena Biasanya Kita Akan Dilihat Bahwa Efisiensi Kinerjanya Akhirnya Dampaknya Kalau Terkait Dengan Hal Yang Memang Itu Sebenarnya Bisa Kita Kendalikan Tapi Tidak Terjadi Berarti Kan Itu Bisa Dikatakan Bahwa Efisiensi Dari Kerja Kita Yang Tidak Sesuai Tapi Ketika Itu Adalah Suatu Faktor Yang Tidak Bisa Kita Kendalikan Berarti Itu Adalah Manajemen Risiko Kita Yang Kurang Ketika Kita Menyusun Sebuah Anggaran Nah Akhirnya Dari Ini Dari Apa Namanya Dari Kekurangan Dan Evaluasi Di Tahun Tersebut Itu Bisa Kita Gunakan Untuk Menyusun Anggaran Tahun Depannya Tapi Kalau Room Of Error Jangan Terlalu Jauh Dari Apa Yang Ditargetkan Seperti Itu Takutnya Kalau Terlalu Jauh Kita Bisa Anggaran Kita Dipotong Susah Juga Kadang Nanti Jadinya Jadi Sebenarnya Tidak Ada Belum Menemukan Sebenarnya Batas Belesetnya Itu Berapa Cuman Kalau Kita Bicara Room Of Error Kalau Kita Bicara Secara Statistik Room Of Error Paling Maksimal Adalah 10% Biasanya Kalau Kita Bicara Statistik Tapi Kalau Kita Bicara Non Statistik Menurut Saya Pandangan Saya Adalah Selama Kita Sudah Mengakukan Pengendalian Yang Baik Kemudian Evaluasi Kemudian Juga Apa Pemantauan Berkala Reporting Berkala Itu Sudah Kita Lakukan Kita Pasti Akan Menemukan Room Of Error Kita Ada Di Bagian Mananya Nah Itu Karena Itu Biasanya Kalau Yang Bisa Kita Ambil Dari Ini Bu Ya Dari Sektor Publik Itu Adalah Di Perusahaan Swasta Itu Jarang Ada Namanya Laporan Realisasi Anggaran Atau Di tempatnya Buyuhana Ada Laporan Realisasi Anggaran Langsung Kewujudnya Laporan Keuangan Pak Oh Laporan Keuangan Oke Langsung Berarti Wujudnya Langsung Kelaporan Keuangan Tahunannya Biasanya Ini Kita Bisa Melakukan Pemantauan Itu Ketika Ini Bu Kita Ada Ibaratnya Kalau saya Sebut Laporan Realisasi Anggaran Entah Itu Perkuartal Atau Mungkin Itu Apa Namanya Perbulan Sehingga Kita Bisa Mengetahui Ibaratnya Seolah Seperti itu Adalah Sebagai Warning Buat Kita Target Target Kamu Setahun Misalkan Pendapatan 12 juta Berarti Logikanya Tiap Bulan Harus 11 juta Ternyata Di Akhir Bulan Januari Warning Target Baru Tercapai 800 ribu 200 ribu Mana Ibaratnya Itu Sebagai Warning Target Saya Belum Tercapai Ketika Ada Itu Yang Saya Sebut Tadi Adanya Sebuah Sistem Monitoring Ketika Terlaksananya Sebuah Anggaran Seperti Itu Jadi Ada Ini Ada Apa Namanya Ada Sebuah Sistem Dimana Kita Ini Bisa Mewarning Kepada PIC PIC Bahwa Targetmu Sekarang Sudah Bulan Januari Kamu Baru Mencapai Sekiran Atau Kamu Sudah Melebihi Yang Seharusnya Sehingga Mereka Akan Bisa Lebih Mengatur Terkait Dengan Ritme Kerja Mereka Di Bulan Bulan Selanjutnya Jadi Mungkin Selain Laporan Keuangan Jika Ada Sebuah Sistem Pengendalian Dan Monitoring Yang Bisa Dilakukan Tiap Bulan Atau Mungkin Tiap Tiga Bulan Sekali Itu Bisa 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 Memberikan Motivasi Atau Memberikan Warning Kepada Teman-teman Dari Tiap Divisi Terkait Dengan Anggaran Yang Sudah Di Ploting Untuk Tiap Divisi Seperti Apa Seperti Itu Seperti Kayak Di Kampus Itu Kita Ada Objektif Kiri Salbu Atau Kita Pakai OKR Nah Itu OKR Itu Akan Ada Divisi Tersendiri Itu Yang Akan Melakukan Review Secara Berkala Terkait Dengan Target Target Yang Sudah Ditentukan Oleh Tiap Divisi Sehingga Ketika Review Itu Terkadang Kita Sudah Menetapkan Target Tapi Mungkin Karena Kesibukan Kita Kita Tidak Terlalu Memperdulikan Bulan Ini Sudah Berapa Terkadang Kita Lupa Untuk Memantau Itu Nah Ada Bagian Yang Membantu Kita Untuk Mengingatkan Itu Dengan Dilakukan Review Gimana Untuk Bulan Janari Sudah Berapa Nah Kemudian Biayanya Sudah Berapa Nah Ini Anggaran Muz Gini Loh Ya Berarti Biayamu Sudah Terpakai 10% Misalkan Pendapatan Muz Baru Tercapai 8% Nah Gimana Ini Nah Misalkan Seperti Itu Sehingga Itu Bisa Menjadi Warning Yang Harapannya Dengan Adanya Sistem Monitoring Itu Bisa Ini Bu Ya Bisa Memperkecil Selisih Antara Anggaran Dengan Realisasinya Akhirnya Seperti Itu sih Kalau Pendapat Saya Terima kasih Pak Oke Sama-sama Bu Yohana Oke Dari teman-teman Yang lain Ada yang Menitanyakan Oke Kayaknya Belum ada Ya Oke Sepertinya Ini Banyak Yang Masih Kerja Karena Saya Lihat Yang Sepertinya Yang Masih Masih Apa Masih Ada Wotnya Ini Bu Yohana Sama Bu Siska Ini Kayaknya Iya Kayaknya Dada Tadi Bu Siska Mau tanya Ini Bu Falifah Juga Mungkin Bu Falifah Lagi Masih Ilang Masih Ilang Bapak Ibu Pak Ridwan Pak Aristus Kalau ada Pertanyaan Ini Mumpung Private Ya Pak Oh Bu Asanya Masih Meeting Masih Meeting Ya Oke Oke Mas Sandy Mungkin Kalau memang Belum ada Yang ditanyakan Lagi Mungkin Dari saya Terkait Dengan Apa Namanya Dengan Materi Yang Saya Sampaikan Hari Ini Sudah Saya Sampaikan Yaitu Terkait Dengan Konsep Dasar Anggaran Dan Juga Terkait Dengan Ramalan Penjualan Yang Dimana Kita Lanjutkan Di Minggu Depan Bagaimana Kita Kena Perhitungan Terkait Dengan Sales Forecasting Dengan Menggunakan Metode Beberapa Metode Metode Yang Sudah Diakui Secara Statistik Seperti itu Mas Sandy Saya kembalikan Ke Mas Sandy Terima kasih Pak Didia Luar biasa Materinya Ini dari Teori Pertumuan Pertama Kan teori Baik Saya juga Tertarik Untuk Penganggaran Perusahaan Ini Saya Coba Kutip Beberapa Topik Tadi Yang Menarik Mungkin Bagi Saya Juga Mungkin Saya Melihat Tadi Pak Didia Menyampaikan Bahwa Kita Perlu Melihat Data History Bulanan Sebelumnya Kalau Bisa Per Satu Bulan Itu Penting Juga Nah Kemudian Ada Juga Trend Pasar Ada Juga Momen Apa Yang Ada Di Bulan Tertentu Nah Itu Bisa Juga Dijadikan Pertimbangan Untuk Menentukan Anggaran Perusahaan Nah Kalau Saya Kepikiran Apakah Mungkin Bisa Menyebar Kuisoneer Ke Orang Yang Pernah Menjadi Pelanggan Kita Untuk Menggali Kebutuhan Pelanggan Jadi Kalau Misalkan Ketika Ada Pelanggan Melakukan Atau Memberikan Kritik Dan Saran Itu Juga Bisa Menjadi Evaluasi Untuk Kita Merancang Produk Apa Yang Ternyata Paling Dibutuhkan Dan Apa Yang Ternyata Atau Mana Yang Tidak Terlalu Dibutuhkan Jadi Kita Tidak Terlalu Mubazir Membuang Anggaran Gitu Kalau Bayangan Saya Gitu Ya Benar Mas Hendrik Seperti Yang Sampaikan Tadi Ada Survei Preferensi Pelanggan Untuk Bisa Menangkap Itu Juga Oke Baik Mungkin Malam Ini Apabila Gak Ada Pertanya Lagi Kita Sudahi Pak Didia Oke Kalau Lagi Kita Bisa Agir Mungkin Bisa Lebih Cepat Dan Bapak Ibu Jangan Lupa Mengisi Form Review Perkulian Nanti Akan Saya Kirim Ke Grup Bapak Ibu Bisa Mengisi Dengan Senang Hati Bapak Ibu Silahkan Bisa Berikan Kritik Dan Saran Berikan Penilaian Yang Objektif Baik Kalau Gitu Saya Akhiri Terima Kasih Atas Kehadirannya Pak Didia Bapak Ibu Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Beristirahat Selamat Beristirahat Dan Selamat Beraktifitas Kembali Teman